BAP 2311. Namun, Elsa selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Elsa pertama-tama mencocokkan waktu perjalanan surya dari diseya ke ibu kota Cocendia, Bandara Internasional Roha, yang memakan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya, perjalanan dari Roha ke berbagai tempat juga memerlukan waktu yang bervariasi. Setelah Elsa menghitung waktu untuk seluruh proses ini, disimpulkan bahwa ada 15 acara lelang yang dapat diikuti dalam waktu 2 hari. Segera, Surya pergi ke tempat parkir. Setelah memberikan beberapa instruksi pada Elsie, dia langsung mengemudi meninggalkan diseya, menuju kota Saman, lalu berganti pesawat di Roha untuk kemudian terbang ke Dilisena. Dalam waktu lebih dari 1 hari, Surya terbang hampir mengelilingi setengah dunia. Dia menghadiri 14 acara lelang, menghabiskan uang miliaran untuk membeli banyak barang koleksi. Semua barang koleksi ini kemudian dikirim oleh Surya ke dalam ruang penyimpanan. Saat hanya tersisa setengah hari, Surya naik pesawat untuk menuju ke Mod. Surya tidak menyangka bahwa acara lelang terakhir ini ternyata diadakan di ibu kota Mod, Mansat. Karena sebelumnya Elsa telah membantu Surya mendapatkan tiket masuk ke acara lelang, Surya langsung masuk dengan memindai tiket menggunakan ponselnya ketika tiba di acara lelang. Karena pesawat tertunda selama setengah jam, saat Surya tiba di tempat lelang Mansat, acara lelang sudah berlangsung sepertiga. Meskipun Surya merasa sedikit kecewa, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun juga, penundaan penerbangan adalah hal yang tak terhindarkan. Meskipun lelang sudah berjalan sepertiga, masih ada 19 barang koleksi yang belum dilelang. Dari 10 barang pertama, Surya berhasil memenangkan 5 barang. Kemudian, petugas mengumumkan bahwa 9 barang terakhir adalah batu logam langka yang digali dari bawah tanah, lalu akan dilelang berdasarkan volume yang berbeda. Ketika batu logam langka pertama dibawa ke atas panggung, Surya menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendeteksinya. Dia menemukan bahwa batu logam ini memang penuh dengan energi misterius. Tanpa ragu, Surya segera mengangkat papan lelangnya untuk memenangkan batu logam tersebut. Selanjutnya, Surya berturut-turut memenangkan 7 batu logam langka, dengan total harga 400 miliar. Jika dihitung dengan batu logam pertama, Surya telah berhasil memenangkan 8 barang koleksi. Karena peserta lelang kali ini terdiri dari para kolektor dan pengusaha terkenal dari mod dan negara sekitarnya, kemunculan Surya yang langsung memenangkan 8 barang koleksi merupakan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan bagi mereka. Oleh karena itu, ketika batu logam langka ke-9 seberat 150 kg, yang juga merupakan barang koleksi terakhir di lelang ini, dibawa ke panggung oleh 5 orang untuk di lelang, para kolektor dan pengusaha itu segera mengangkat papan lelang mereka. Mereka berniat memenangkan batu logam ini. Harga awal batu logam ini adalah 20 miliar, dengan kenaikan harga minimum 2 miliar setiap kali papan lelang diangkat. Dalam sekejap, sudah ada puluhan pengusaha dan kolektor yang mengangkat papan lelang mereka. Harga batu logam tersebut sudah mencapai 56 miliar. 60 miliar, 70 miliar, 76 miliar. Pembawa acara berkata, 76 miliar, apa ada yang mau menawar lebih tinggi? 76 miliar pertama, 76 miliar kedua. Pada saat itu, Surya melihat arloginya, lalu langsung mengangkat papan lelangnya sambil berkata, 100 miliar. 100 miliar, pria ini menawar 100 miliar. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 120 miliar, bapak ini menawar 120 miliar. Surya langsung mengangkat tandanya, lalu berkata, 160 miliar. 160 miliar, bapak ini menawar 160 miliar. Apakah ada orang lain yang mau menawar lebih tinggi? Mendengar angka 160 miliar, para kolektor dan pengusaha yang duduk di sekitar langsung menoleh ke arah Surya dengan rasa kaget dan takjub. Bagaimanapun juga, dia berani menawar 160 miliar untuk sebuah batu. Ini jelas merupakan penghinaan bagi para pengusaha dan kolektor, mengingat ini adalah acara lelang amal. Mereka awalnya mengira Surya hanya ingin mereka mengeluarkan lebih banyak uang. Tak masalah jika memang seperti itu. Namun, saat Surya menawar 160 miliar untuk batu tersebut, ini jelas-jelas adalah tamparan bagi para pengusaha dan kolektor. Ketika acara lelang berakhir, Surya menuju ke belakang panggung, lalu dia segera dihentikan oleh seorang pengawal. Pak Surya, Pak Fin ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu meluangkan waktu sebentar untuk berbicara? Bab 2312 Pengawal itu menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, seolah tidak menganggap Surya penting. Namun, Surya segera memahami situasinya. Dia mengangguk sembari berkata, Baiklah, aku juga ingin berkenalan dengan Pak Fin. Kalau begitu silakan. Pengawal itu memberi isyarat mempersilahkan, lalu Surya segera melangkah keluar dari aula lelang. Sebenarnya, Surya tidak benar-benar ingin berkenalan dengan Fin. Dia berkata demikian hanya untuk menghindari orang lain yang mungkin ingin mendekatinya. Bagaimanapun juga, Surya baru saja memenangkan barang paling berharga di lelang ini. Tak diragukan lagi bahwa ini sudah membuktikan kemampuannya. Saat ini, puluhan pasang mata tertuju padanya. Walaupun pengawal itu tidak muncul, para pengusaha dan kolektor tersebut mungkin akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Namun, sekarang situasinya berbeda. Saat mereka mendengar Surya ingin berkenalan dengan Fin, mereka semua menunjukkan ekspresi meremehkan. Bagaimanapun juga, tadi Surya sudah menunjukkan kekuatannya, membuat mereka percaya bahwa Surya adalah seorang kaya yang misterius. Namun, sekarang tujuan Surya sudah jelas. Dia mengikuti lelang kali ini hanya untuk mendekati Fin. Mereka berpikir bahwa Surya sengaja merancang skenario ini untuk mendekati Fin. Fin adalah pedagang perhiasan terbesar di mod. Dia bahkan memiliki tambang berlian miliknya sendiri. 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi pengusaha terkaya di mod. Kini, 20 tahun kemudian, kekayaannya sudah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Seorang pengusaha semacam ini dikenal di seluruh dunia. Siapa yang tidak ingin berkenalan dengannya. Namun, Fin memiliki kebiasaan aneh. Dia tidak pernah membiarkan orang lain mendekatinya, kecuali dia sendiri yang ingin bekerja sama. Jika dia ingin bekerja sama, Fin akan menghubungi orang tersebut. Biasanya, siapapun yang dia pilih untuk bekerja sama dengannya tidak akan pernah menolak. Meskipun Fin dikenal berhati dingin, dalam urusan bisnis dia adalah orang yang sangat visioner. Dia tidak pernah membuat mitra bisnisnya rugi. Oleh karena itu, semua pengusaha tahu bahwa bekerja sama dengan Fin tidak akan merugikan mereka. Karena alasan ini, meskipun Fin bersikap dingin dan aturannya terkadang sulit untuk diterima, banyak pengusaha yang masih ingin bekerja sama dengannya. Bagaimanapun juga, tidak ada yang mau menolak kesempatan untuk meraih keuntungan. Pengawal itu membawa Surya ke sebuah ruang VIP, di mana Surya bertemu dengan Fin. Dia adalah seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun, berambut putih, serta memakai setelan jas yang rapi. Ketika Surya memasuki ruang VIP, Fin sedang berdiri di depan sebuah lukisan minyak sambil menikmati keindahannya. Pengawal tersebut mendekat, membisikkan beberapa kata ke telinga Fin. Sudut bibir Fin melengkung ke atas sedikit, lalu dia berkata, Pak Surya, idemu memang sangat kreatif. Selamat, kamu sudah berhasil. Aku memiliki proyek senilai 100 miliar yang membutuhkan seseorang untuk menanganinya. Aku pikir, aku bisa mempercayakan proyek ini padamu. Tapi aku punya syarat. Surya mengerutkan kening, lalu bertanya, apa syaratnya? Senyum di wajah Fin perlahan menghilang saat dia berkata, Syaratnya adalah barang lelang terakhir malam ini, batu logam seberat 150 kilogram. Kamu membelinya dengan harga 160 miliar, kan? Sekarang, aku ingin kamu menjualnya padaku dengan harga 140 miliar. 140 miliar. Surya berkata, Pak Fin, maksudmu aku harus kehilangan 20 miliar, lalu menjual batu ini padamu? Ya, benar, tapi, seperti yang aku katakan tadi, aku akan memberimu proyek senilai 100 miliar untuk kamu kerjakan. Jadi jangan khawatir, kamu nggak akan mengalami kerugian apapun setelah proyek tersebut selesai. Tapi ini nggak sesuai dengan harapanku. Surya tidak ingin bertele-tele dengan Fin, karena dia memang tidak berniat menjual batu logam itu. Dia langsung berkata, begini saja, Pak Fin. Kalau kamu memberikanku 200 miliar, batu logam ini akan aku berikan padamu. Bab 2313. Apa? 200 miliar? Apa kamu sedang bercanda denganku? Fin memandang Surya dengan penuh amarah, tapi saat ini Surya hanya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dia berbalik untuk berjalan pergi, lalu berkata, karena Pak Fin merasa kesulitan, kita anggap masalah ini berakhir di sini. Kamu, Fin melihat punggung Surya menghilang di pintu ruang VIP. Dengan penuh amarah, dia berkata, 20 tahun, selama 20 tahun ini, nggak ada yang berani bicara padaku dengan nada seperti itu. Orang ini, beraninya dia bersikap seperti itu padaku. Pada saat itu, pengawal mendekat, lalu berkata, Pak Fin, kami sudah menyelidikinya. Surya ini bukanlah pengusaha lokal dari mod. Bagus sekali kalau begitu, J. Fin, atur semuanya agar dia mati dalam sebuah kecelakaan. Hari ini dia nggak boleh dibiarkan keluar dari mod. Aku mengerti, Pak Fin. J. Fin mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang VIP. Huh, Fin berkata sambil tersenyum dingin, kamu nggak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Dunia bisnis seperti medan perang. Meskipun Fin sekarang sangat kuat, 20 tahun yang lalu, dia juga hanyalah seorang pemula di dunia bisnis yang menghadapi banyak konflik. Jika bukan karena kemampuannya yang luar biasa, mungkin dia sudah lama dibunuh oleh pesaingnya, tidak akan mencapai kesuksesan seperti sekarang. Sekarang, kemunculan Surya membuat Fin merasa sudah dipermalukan. Fin berpikir Surya harus membayar harga atas sikap lancangnya. Surya mengendarai sebuah mobil van menuju perbatasan utara mod. Karena ibu kota mod terletak di utara, tidak jauh dari Cocendia, hanya butuh waktu satu jam perjalanan untuk mencapai perbatasan Cocendia. Meskipun Surya bisa menyimpan barang-barang lelangnya ke dalam ruang penyimpanan. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia membeli sebuah mobil van untuk membawa barang-barang tersebut melintasi perbatasan ke Cocendia, kemudian baru menyimpannya ke dalam ruang penyimpanan. Di lokasi lelang, dengan alasan pergi ke toilet, Surya masuk ke ruang penyimpanan untuk melihat penghitung waktu mundur. Masih ada waktu sekitar tiga jam. Waktu ini jelas tidak cukup baginya untuk menghadiri acara lelang lainnya. Jadi Surya hanya bisa berharap barang-barang yang dibelinya dapat ditukar dengan rahmat naga yang cukup setelah pengorbanan. Surya mengemudi keluar dari jalan utama Mansat menuju ke arah utara. Ketika melewati sebuah persimpangan, Surya menyadari ada mobil-mobil di kedua sisi jalan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, Surya merasakan firasat buruk. Dia segera menginjak pedal gas hingga maksimal, lalu langsung melesat melalui persimpangan tersebut. Tepat pada saat dia melaju, dua mobil sedan melaju ke arah satu sama lain, lalu saling bertabrakan di persimpangan. Mobil-mobil tersebut meledak, membuat api besar berkobar. Surya sudah sering melihat situasi semacam ini, sehingga dia tahu para pembunuh itu pasti dikirim oleh Finn. Orang itu menyimpan dendam karena Surya sudah membeli barang lelang paling berharga. Jadi dia mengirim orang untuk berusaha mencelakainya diam-diam. Namun, Surya memiliki perlindungan dari aura naga, yang memungkinkannya mendeteksi situasi dalam radius 100 meter. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi Finn mengatur jebakan untuk Surya. Setelah melewati tiga persimpangan, Surya berhasil menghindari tiga percobaan tabrakan berencana. Dia akhirnya keluar dari pusat kota yang ramai, lalu memasuki jalan lingkar kelima. Di sini, jumlah mobil jauh lebih sedikit. Untuk menghemat waktu, Surya menginjak pedal gas hingga maksimal, mengendalikan mobilnya dengan cepat di jalanan. Bab 2314 Brum, saat ini, terdengar suara mesin mobil yang keras dari belakang. Surya melihat tujuh atau delapan mobil mendekat melalui kaca spion. Selain itu, mobil-mobil tersebut ternyata adalah mobil balap. Jika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan. Namun, Surya hanya tersenyum simpul sambil bergumam, sepertinya mereka sudah nggak menyembunyikannya lagi. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih unggul. Surya terus menambah kecepatan, membuat mobil van melaju dengan cepat. Tim mobil balap yang mengikuti di belakangnya tampak tidak berniat menyerang secara langsung. Mereka terus mengikuti Surya keluar dari mansat, lalu mengejar di tengah padang pasir yang luas. Di tengah padang pasir yang sepi tanpa penghuni, hanya dalam waktu kurang dari lima menit, delapan mobil balap itu serentak mempercepat lajunya, mengejar dengan cepat. Mobil balap jelas berbeda dari mobil biasa, kecepatannya tak bisa dibandingkan. Di padang pasir yang luas ini, mustahil bagi Surya untuk melarikan diri dari tim mobil balap tersebut. Tak lama kemudian, mobil balap pertama mempercepat laju, lalu menabrak bagian belakang mobil Surya. Surya segera melepaskan aura naga untuk menyelimuti seluruh mobil van. Ketika mobil balap semakin mendekati van, tiba-tiba seakan ada kekuatan besar yang menekannya. Ban depan mobil balap itu tiba-tiba tergelincir, kecepatannya menurun drastis, lalu mobil itu berputar dengan cepat. Boom, 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 kejadian itu terlalu mendadak. Tim mobil balap mengira mereka pasti berhasil kali ini, tapi mereka tidak menyangka mobil balap pertama mengalami kejadian seperti itu. Karena tidak siap, mobil balap pertama dengan cepat bertabrakan dengan mobil balap lainnya. Hanya dalam hitungan detik, mobil balap pertama dan empat mobil di belakangnya bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan keras. Tiga mobil balap terakhir berputar menghindari tabrakan, terus mengejar dari kedua sisi. Salah satu mobil balap berwarna merah segera meningkatkan kecepatannya, mengejar mobil van. Dari sisi kiri van, pengemudi mobil balap itu mengeluarkan pistol, mengarahkannya pada surya yang duduk di kursi pengemudi, lalu dia melepaskan dua tembakan. Ladon, kamu gila. Saat ini, suara Jevin terdengar dari headset, tapi Ladon sudah tidak lagi peduli. Adiknya, Lauren, baru saja mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya meledak, lalu terbakar hebat. Ladon tahu apa artinya ini. Mulai sekarang, Ladon tidak akan lagi memiliki seorang adik. Meskipun rencana awalnya adalah membuat surya mati dalam kecelakaan, situasinya sekarang berbeda. Ladon lebih memilih dituduh melakukan pembunuhan berencana daripada membiarkan surya lolos. Dua peluru yang baru saja ditembakkan memantul begitu menyentuh kaca jendela mobil. Ladon yang marah kembali mengangkat pistolnya, lalu menembak dua kali ke arah surya. Dor, dor, peluru, kembali terpentau. Surya langsung memutar kemudi dengan tajam, mendekati mobil balap Ladon. Dalam seketika, sebuah dorongan besar terasa, membuat mobil Ladon terlempar ke arah bukit pasir di sebelahnya. Brum, mobil itu melompat ke atas bukit pasir, kehilangan kendali, lalu terbalik di udara sebelum kemudian jatuh terbalik. Ladon yang tadi melepaskan sabuk pengamannya untuk menembak surya, kini tanpa perlindungan kepalanya menghantam kaca jendela dengan keras. Bum, kaca jendela mobil pun pecah. Kaca jendela mobil yang tajam menembus leher Ladon, membunuhnya seketika itu juga. Ladon, melihat hal tersebut, Jevin mengumpat sambil memukul setir dengan keras. Pada saat itu, suara V terdengar di headset, Jevin, biarkan aku yang melakukannya. Aku akan maju ke depan, sementara kamu bisa mendorong mobilku agar tetap maju. Bab 2315. Apa yang mau kamu lakukan? Jevin tidak sempat bertanya lebih lanjut ketika Vick sudah mengemudikan mobilnya ke depan. Kedua mobil itu kini melaju hampir bersamaan. Jevin hanya bisa menabrakkan mobilnya ke mobil Vick, menggunakan alat pelindung di bagian depan mobil untuk mendorong mobil Vick ke depan. Pada saat ini, Jevin melihat Vick keluar dari mobil, menyelipkan pistol ke pinggangnya, lalu berdiri di atas kap mobil. Vick mundur beberapa langkah, kemudian tiba-tiba melompat ke depan. Melihat hal ini, Jevin mengerti apa yang ingin dilakukan Vick. Dia langsung mendorong mobil Vick maju ke depan. Dalam sekejap, Vick melompat, berhasil meraih pegangan pintu bagasi mobil van, lalu membuka pintu bagasi untuk masuk ke dalam. Vick tidak merasakan apa-apa saat dia melompat dan menabrak van. Sekarang, dia hanya merasakan hidungnya sakit. Saat merabahnya, ada darah segar yang mengalir dari hidungnya. Bajingan sialan, ini semua karena kamu. Hari ini, nggak peduli apapun yang terjadi, kamu harus mati. Vick berjalan ke bagian depan, mengeluarkan kapak dari belakang punggungnya, lalu menghantam dinding van dengan keras. Boom, boom. Setelah dua kali hantaman kapak, percikan api muncul. Akhirnya, pada hantaman kedua, dinding van terbuka sedikit. Vick melihat melalui lubang itu, melihat surya yang duduk di kursi pengemudi. Vick langsung mengeluarkan pistol, menembakkan tiga peluru berturut-turut melalui lubang itu ke arah surya. Pada saat itu, mobil van tiba-tiba mulai melambat. Vick tersenyum, berpikir bahwa surya pasti tertembak olehnya. Namun, saat dia menarik pistol untuk mencoba melihat lagi, van itu tiba-tiba melakukan pengereman mendadak. Bro, Vick terpental, menghantam dinding van dengan keras. Uh, sakit sekali. Vick mengusap dahinya yang terasa sakit. Ketika dia melihat lagi melalui lubang itu, kursi pengemudi sudah kosong. Pada saat yang sama, pintu di belakangnya terbuka. Vick melihat sosok seseorang masuk ke dalam. Surya, kamu datang tepat pada waktunya. Mati saja kamu. Door, door, door. Kali ini, Vick mengosongkan seluruh pelurunya. Di luar, Javin menghentikan mobilnya, melihat surya memasuki van. Dia segera turun dari mobil, lalu berlari menuju bagasi van. Namun, pada saat itu pintu bagasi terbuka, surya melompat keluar dari dalam. Javin mengerutkan kening saat melihat surya, lalu bertanya, apakah kamu membunuh Vick? Surya mengangkat bahu tak berdaya sembari berujar, enggak, aku enggak membunuh Vick. Dia mati karena tindakannya sendiri. Memang benar, saat di dalam bagasi tadi, surya mengendalikan aura naga untuk mengalihkan peluru yang ditembakkan oleh Vick. Lima peluru mengenai tubuh Vick. Pada akhirnya, Vick terkulai dengan mata terbelalak, wajahnya penuh degan ketidakpercayaan, sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Huh, kamu masih ingin menyangkalnya. Surya, kalau kamu laki-laki sejati, akui saja semuanya. Pada saat itu, mata Javin tampak memerah. Dia langsung mengeluarkan pistolnya, mengarahkan ke arah surya. Lalu berteriak marah, teman baikku sudah kamu bunuh semuanya. Mereka semua adalah teman baikku. Kenapa? Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Semua ini karena kamu. Kamu harus mati. Surya mengangkat bahu dengan putus asa, lalu berkata, Karnu bertanya kenapa padaku. Aku pikir kamu harusnya bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang biasa kamu dan teman-temanmu lakukan? Untuk siapa kalian melakukan semua ini? Aku pikir ini adalah akhir yang terbaik bagi kalian. Javin sangat marah hingga tubuhnya gemetaran. Dia mengangkat pistolnya, lalu berteriak, Dasar kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Dor. Javin menarik pelatuknya. Namun, pada detik berikutnya, satu peluru melesat keluar, melambat saat mendekati surya, kemudian dengan kekuatan besar kembali ke arah Javin. Peluru itu dengan cepat mengenai dahinya. Seketika itu juga, mata Javin terbelalak, lalu dia jatuh ke belakang dengan ekspresi yang tidak rela. Bab 2316. Surya mengangkat bahu tak berdaya sembari berujar, aku bilang Fik mati karena tindakannya sendiri. Sekarang kamu harusnya percaya, kan? Setelah kembali ke dalam mobil, Surya mengemudikan mobilnya melintasi perbatasan antara Maud dan Cocendia, lalu kembali ke kota kecil di perbatasan, di Seiya. Di dalam hotel, Surya memasuki ruang penyimpanan, lalu melihat waktunya. Karena terlibat dalam pergulatan dengan Javin dan yang lain di tengah jalan, sekarang 2,5 jam sudah berlalu sejak kembalinya ke hotel. Hanya tersisa setengah jam terakhir. Masih ada waktu, Surya mulai meletakkan satu persatu barang yang diperoleh dari pelelangan ke altar Dewa Naga. Dengan api berwarna pucat yang membakar, poin Rahmat Naga mulai bertambah. Pada akhirnya, angkanya mencapai 4.000 Rahmat Naga. 4.000 Rahmat Naga. Surya menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, kalau begitu, berarti kurang seribu Rahmat Naga lagi. Apakah aku benar-benar nggak bisa mendapatkan nafas Naga biru? Saat memikirkan ini, Surya tiba-tiba merasa sangat kecewa. Dia secara naluriah mundur dua langkah, tapi tanpa sengaja tersandung oleh sebuah batu besar. Dia langsung berbalik untuk melihat bahwa ada batu besar yang tergeletak dengan tenang di tanah. Dalam sekejap, mata Surya berbinar. Dia berkata dengan penuh semangat, aku hampir saja melupakannya. Surya membungku, mengangkat batu besar yang beratnya 150 kg dari tanah, lalu segera meletakkannya di altar Dewa Naga. Saat melihat api berwarna pucat berkobar dengan kuat, Surya berdoa dalam hati agar batu besar ini dapat menghasilkan seribu Rahmat Naga. Ketika api padam, Surya melihat ke layar cahaya yang menampilkan total 19.000 Rahmat Naga. Tiba-tiba, mata Surya membelalak, menunjukkan ekspresi kaget. Harus diketahui bahwa semua barang sebelumnya hanya bisa ditukarkan dengan 4.000 Rahmat Naga saja. Sementara batu besar ini justru mendapatkan 5.000 Rahmat Naga. 5.000 Rahmat Naga. Bagaimana ini mungkin? Surya merasa sangat terkejut. Dia terus mengingat kembali kejadian di acara pelelangan dalam pikirannya. Saat itu, ketika pembawa acara memperkenalkan barangnya, dia mengatakan bahwa batu besar ini adalah batu tambang super besar yang diambil dari tambang logam langka Dimod. Tampaknya, tambang logam langka Dimod memang ada. Mungkin juga ada sesuatu yang tidak diketahui di sana. Surya tiba-tiba menemukan dirinya merasa sangat tertarik pada tambang logam langka Dimod. Namun, dia kemudian berpikir, ada begitu banyak hal ajaib di dunia ini, dia tidak perlu terkejut hanya karena sebuah tambang. Masalah dengan Kaldron Naga telah membuat Surya sangat terkejut. Sekarang, pikiran Surya sepenuhnya tertuju pada Kaldron Naga. Jadi, dia tidak ingin memikirkan hal lain untuk sementara waktu. Melihat bahwa dia telah mendapatkan 19.000 Rahmat Naga, sekarang sudah cukup untuknya menukarkan napas naga biru. Tombol penukaran yang awalnya berwarna abu-abu juga sudah menyala. Segera, Surya tanpa ragu memilih untuk menukarkannya. Setelah mendapatkan napas naga biru, dia masih memiliki 4.000 Rahmat Naga yang tersisa. Karena pil penyembuh petir dapat secara signifikan menyembuhkan, serta memulihkan tubuh dalam waktu singkat, Surya langsung memilih untuk menukarkan 4.000 Rahmat Naga terakhirnya dengan pil penyembuh petir. Setelah keluar dari ruang penyimpanan, Surya langsung mulai melatih napas naga biru. Dalam waktu singkat, dia menemukan bahwa napas naga biru adalah jenis seni bela diri energi dalam yang khas. Dia hanya perlu menyesuaikan aura, lalu melalui beberapa meditasi, Surya akhirnya dapat mengidentifikasi situasi di sekitarnya. Napas naga biru memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan mata kebenaran. Namun, masih ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan utamanya adalah bahwa mata kebenaran memiliki batasan jumlah penggunaan, sementara napas naga biru dapat digunakan dengan bebas. Jadi, ini membuat Surya merasa lega. Karena napas naga biru membutuhkan kontrol energi dalam, pada awalnya melatih napas naga biru itu sangat sulit. Dengan kemampuan Surya, diperkirakan butuh sebulan untuk bisa melihat hasilnya. Namun, karena Surya mendapatkan 1,5 esensi Dewa Naga, dia sudah mendapatkan 150 tahun kemampuan kultivasi. Dengan peningkatan besar dalam energi dalamnya, Surya hanya butuh 1 hari untuk memahami tingkat pertama napas naga biru. Nafas naga biru secara total memiliki 9 tingkatan. Memahami tingkat pertama hanya membuatnya bisa mendeteksi ruang dalam jarak 1 meter. Jadi, Surya harus terus berlatih. Pada akhirnya, setelah seminggu berlatih, dia mencapai tingkat ketiga napas naga biru. Sekarang, Surya dapat mendeteksi apakah ada lingkaran sihir dalam radius. 30 meter. Kemudian, Surya pergi ke Bansi. Di atas alun-alun tengah desa, Surya melafalkan mantra-nya, langsung membuka napas naga biru. Dalam sekejap, dua lingkaran sihir besar muncul di tanah. Yang satu berwarna biru muda, sementara yang satu lagi berwarna emas. Bab 2317. Surya menduga bahwa kedua lingkaran sihir ini adalah ujian yang ditinggalkan oleh senior Zoni untuknya. Yang paling penting sekarang adalah membedakan fungsi dan tujuan kedua lingkaran sihir ini, untuk melihat mana yang digunakan untuk meningkatkan posisi air bawah tanah di Bansi, lalu mana yang digunakan untuk menyembunyikan pecahan kaldron naga. Karena tingkat kekuatan kedua lingkaran sihir yang dirasakan oleh Surya hampir sama, sulit untuk membedakan keduanya. Jadi, Surya mengulurkan tangan kanannya, mencoba menyentuh lingkaran sihir untuk menyelidiki situasi kedua lingkaran sihir tersebut. Namun, saat Surya menyentuh sinar biru muda dari lingkaran sihir, tiba-tiba lingkaran sihir tampak bergetar. Sebuah kekuatan besar langsung mengirim Surya hingga terempas. Bro, Surya terjatuh dengan keras ke tanah. Pas Surya, Elsie segera berlari menghampirinya, tapi Surya mengulurkan tangan untuk menghentikannya sambil berkata, jangan mendekat. Ini berbahaya. Awalnya, Surya mengira Elsie akan terpengaruh oleh kekuatan getaran lingkaran sihir saat dia melewatinya, sama seperti yang dialaminya. Namun, ketika Surya bicara, Elsie sudah memasuki radius lingkaran sihir. Dalam sekejap, dia sudah melintasi lingkaran sihir, lalu sampai di depan Surya. Elsie membantu Surya bangkit dari tanah, menepuk-nepuk debu di tubuh Surya, lalu bertanya, Pas Surya, apakah kamu baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Elsie, apakah kamu baik-baik saja? Ah! Elsie memandang Surya dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu berkata, Pas Surya, apakah kamu salah ingat? Aku datang ke sini untuk membantumu. Heh! Bagaimana bisa aku? Nggak baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Surya bergumam dengan suara rendah. Ketika memutar kepala untuk melihat, lingkaran sihir itu masih tetap ada. Baru saja, saat dia menyentuh lingkaran sihir, dia langsung terpental oleh kekuatan getaran lingkaran sihir. Namun, sekarang Elsie tidak terluka sama sekali meski sudah melewatinya. Tampaknya dia tidak terpengaruh sedikitpun oleh lingkaran sihir ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah lingkaran sihir ini hanya memengaruhi dirinya sendiri, tapi tidak berpengaruh pada orang lain? Namun, bagaimana mungkin ada lingkaran sihir seperti itu di dunia ini? Surya melihat kesekeliling, tiba-tiba mengerutkan kening, berpikir dalam hati, ini nggak mungkin. Aku dan Elsie sudah datang ke tempat ini berkali-kali. Secara logika, kami sudah melewati lingkaran sihir ini berkali-kali juga. Kalau lingkaran sihir ini benar-benar hanya memengaruhi diriku, kenapa nggak ada masalah sebelumnya, tapi sekarang ada masalah muncul. Keanehan lingkaran sihir ini membuat Surya merasa terkejut. Surya tidak mengerti mengapa lingkaran sihir ini tiba-tiba menghasilkan kekuatan getaran. Setelah berpikir sebentar, Surya hanya bisa menyimpulkan bahwa lingkaran sihir yang dibuat oleh Senior Zony mungkin ada kaitannya dengan aura naga. Bagaimanapun juga, dia baru saja menggunakan napas naga biru. Napas naga biru adalah keterampilan dari klan naga. Aura yang dipancarkannya jelas adalah aura naga. Mungkin, lingkaran sihir ini merasakan aura kuat dari seorang kultifator klan naga, sehingga lingkaran sihir ini bereaksi seperti ini. Setelah beristirahat sejenak, Surya kembali mendekati lingkaran sihir sekali lagi. Kali ini, Surya meraih lingkaran sihir emas dengan tangan kanannya. Saat tangan kanan Surya menyentuh lingkaran sihir emas, tiba-tiba lingkaran sihir bergetar lagi. Sebuah gelombang getaran yang kuat datang menghantamnya. Kali ini, Surya segera menggunakan tangan kirinya untuk menahan serangan ini. Dia terpental mundur, lalu mendarat dengan mulus, tapi dia tetap merasa terkejut. Pas Surya, Elsie berlari mendekat, lalu bertanya dengan ragu, apakah ada sesuatu yang terjadi barusan? Bab 2318. Surya mengatur napasnya, lalu berkata, di sini ada sebuah lingkaran sihir besar yang hanya bisa dilihat oleh kultifator. Kalian semua nggak akan bisa melihatnya. Lingkaran sihir ini hanya akan menimbulkan ancaman bagi kultifator. Elsie juga pernah mendengar cerita tentang para kultifator, tapi sebelumnya dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kultifator sejati. Jadi, Elsie tidak tahu seperti apa dunia para kultifator itu. Kali ini, ketika Surya muncul, Elsie baru mengetahui bahwa ternyata di Bansi ada lingkaran sihir yang besar. Tapi bukankah lingkaran sihir akan membatasi, juga memengaruhi setiap orang. Elsie melanjutkan, aku sudah membaca banyak cerita tentang kultifator. Menurut pemahamanku, begitu lingkaran sihir berhasil dibuat, itu akan membentuk batasan di suatu wilayah. Nggak peduli mereka kultifator ataupun orang biasa, semuanya akan terkena dampaknya. Nggak, Surya menggelengkan kepalanya sembari membalas, ini bukan lingkaran sihir biasa. Biarkan aku memperhatikannya lebih dulu sebelum membuat rencana. Karena kedua lingkaran sihir di sini dipasang oleh Senior Zoni, yang merupakan seorang kultifator dari ruang atas, Surya sulit menjelaskan pada Elsie tentang hal ini. Dia hanya bisa berkonsentrasi pada lingkaran sihir, lalu memperhatikannya dengan cermat. Tanpa adanya ancaman dari luar, lingkaran sihir biru muda dan lingkaran sihir emas itu dengan cepat kembali tenang. Namun, setelah Surya berjalan mengelilingi alun-alun, dia menemukan bahwa kedua lingkaran sihir ini seperti jaring yang saling terkait satu sama lain. Tak peduli lingkaran sihir mana yang dia sentuh, itu pasti akan menyebabkan reaksi pada lingkaran sihir lainnya. Baru saja, Surya hanya terpengaruh oleh kekuatan getaran salah satu lingkaran sihir. Itu saja sudah membuatnya seperti sedang dipukul oleh seorang kultifator. dengan tingkat kemampuan yang sangat tinggi. Jika dia menyentuh kedua lingkaran sihir pada saat yang sama, mungkin dia akan menderita luka parah dalam sekejap. Pada saat ini, Surya akhirnya menyadari bahwa kedua lingkaran sihir ini jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Ini adalah dua lingkaran sihir yang tidak boleh disentuh sembarangan. Ini juga adalah ujian yang diberikan oleh senior Zoni padanya. Namun, karena ini adalah ujian, pasti ada tempat yang bisa diterobos. Dalam hal ini, dimanakah titik terobosan dari kedua lingkaran sihir ini? Dari kedua lingkaran sihir ini, yang satu digunakan untuk meningkatkan posisi permukaan air tanah, sementara yang lainnya digunakan untuk terhubung dengan ruang tersembunyi yang menyembunyikan pecahan kaldron naga. Jika tidak bisa membedakan antara kedua lingkaran sihir tersebut, lalu menemukan cara untuk menghilangkan lingkaran sihir, ujian kali ini tidak akan bisa dilalui. Sebenarnya, ada satu cara lagi, yaitu dengan meminta Ankari, tetua Bansi, untuk membangun beberapa fasilitas di atas alun-alun. Hal ini pasti akan mengganggu tata letak alun-alun, sehingga lingkaran sihir akan menghilang. Pada saat itu, Surya juga bisa mendapatkan pecahan kaldron naga. Namun, jika untuk satu pecahan kaldron naga Surya harus memutus sumber air 100 ribu penduduk di Seiya, ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh Surya. Oleh karena itu, sekarang dia hanya bisa mencari cara untuk membedakan antara kedua lingkaran sihir tersebut, sambil mencari titik terobos dari lingkaran sihir. Surya mengelilingi lingkaran sihir sambil mengamatinya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, di dalam sebuah gedung perkantoran berlantai 20 di Ibu Kota Mot, Mansat, Finn mengetahui tentang apa yang terjadi di padang pasir. Dia melemparkan gelas air yang ada di tangannya ke lantai dengan marah. Piar, gelas pecah, berubah menjadi beberapa potongan kaca yang transparan. Finn mengepalkan tangannya dengan marah, menggertakkan gigi, lalu berujar dengan geram, benar-benar orang yang menjengkelkan, bagaimana bisa dia kabur. Pak Finn, organisasi pembunuh kadal sudah memberi tanggapan. Mereka bilang mereka bisa mengambil tugas ini, tapi harga yang mereka minta adalah 200 miliar. 200 miliar. Finn berujar dengan marah, hanya untuk menyingkirkan orang sombong ini aku harus mengeluarkan biaya 200 miliar. Benar-benar enggak bisa dipercaya. Orang seperti ini, huh, sungguh konyol. Kepala pelayan berpakaian hitam itu menundukkan kepala sembari menjawab, Pak Finn, pemimpin organisasi pembunuh kadal, hal, bilang kalau mereka hanya butuh komisi. Terkait dengan semua koleksi yang diperoleh Surya dari lelang, mereka enggak tertarik kalau Pak Finn setuju, mereka bisa mengirimkan mobil van ke garasi bawah tanahmu setelah membunuh Surya. Semua yang ada di dalamnya adalah milikmu. Bab 2319. Setelah mendengar itu, sudut bibir Finn menunjukkan senyuman, lalu dia berkata, orang bernama hal ini sepertinya masih punya kesopanan. Segera hubungi dia untukku, katakan padanya untuk segera menyingkirkan Surya dengan cara apapun. Kemudian, bawa mobil van itu kembali untukku. Oh ya, sekarang Surya sudah tiba di Cocendia. Kamu bisa menanyakan padahal apakah dia bisa menangani masalah ini. Baik, kepala pelayan bernama Blake berjalan ke sudut ruangan, mengambil telepon kabel, lalu menelpon sebuah nomor. Setelah beberapa percakapan singkat, Blake meletakkan gagang telepon, lalu berkata pada Finn, Pak Finn, hal mengatakan kalau itu bukan masalah. Dia memiliki mata-mata di Cocendia. Surya sekarang berada di Dicea. Tampaknya dia sedang menyelidiki sejarah kuno Dicea. Sejarah kuno, huh, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Finn berjalan menghampiri Blake dengan penuh amarah, mengambil gagang telepon, lalu berkata, Hal, aku ingin kamu membunuh Surya dalam tiga hari. Kalau dalam tiga hari kamu bisa membunuh Surya, juga membawa mobil van itu kembali ke garasi bawah tanahku, aku akan memberikanmu bonus tambahan 40 miliar. Sore harinya, Elsie menyerahkan sebotol air pada Surya sambil bertanya, Pak Surya, apakah kamu mau minum? Nggak, nggak perlu. Surya menolak tawaran Elsie, kemudian melanjutkan mengelilingi lingkaran sihir, mengamatinya dengan teliti. Elsie menghampiri, lalu bertanya, tapi Pak Surya, kamu sudah mengamatinya sepanjang hari. Apakah kamu belum menemukan jawaban yang kamu cari? Belum. Kalau begitu, Pak Surya, apakah kamu datang ke Dicea untuk melakukan penelitian? Penelitian Arkeologi. Arkeologi? Ya, kalau bukan karena penelitian arkeologi, siapa yang akan sebosan itu hingga mencari-cari di sini? Surya menerima botol air mineral dari Elsie, memutar penutupnya, lalu meminum beberapa teguk sambil melihat ke arah botol. Tiba-tiba, Surya teringat akan sesuatu. Dia menoleh ke arah Elsie sambil berkata, Elsie, terima kasih. Kamu baru saja mengingatkanku. Elsie berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, tapi aku nggak melakukan apapun. Aku hanya memberimu sebotol air. Nggak, bukan seperti itu. Surya melihat ke arah lingkaran sihir, terus berjalan di sekelilingnya sambil berkata, Buruku, Al-Khot, pernah memberitahuku kalau setiap lingkaran sihir perlu disuntikkan dengan kekuatan pengarah setelah dibangun. agar lingkaran sihir tersebut tetap berfungsi. Kalau nggak ada kekuatan pengarahnya, lingkaran sihir akan menggunakan energinya sendiri hingga habis, lalu akhirnya akan menghilang. Sebenarnya, nggak ada satupun lingkaran sihir yang dapat bertahan selama berabad abad tanpa kekuatan pengarah. Kamu baru saja mengingatkanku, kedua lingkaran sihir ini pasti memiliki kekuatan pengarah. Kekuatan pengarah yang dimaksud oleh Surya seharusnya adalah kekuatan sumber air tanah. Bagaimanapun juga, sumber air dapat berfungsi sebagai energi yang mengalir di area yang tercakup oleh lingkaran sihir, memberikan kehidupan pada lingkaran sihir tersebut, seperti roda air yang terus berputar. Namun, kenyataannya dari kedua lingkaran sihir tersebut, hanya satu yang digunakan untuk meningkatkan posisi air bawah tanah. Jadi, lingkaran sihir lain yang digunakan untuk menyembunyikan pecahan kaldron naga tidak menggunakan sumber air tanah sebagai kekuatan pengarahnya. Meskipun demikian, lingkaran sihir tersebut sudah ada selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa pasti ada kekuatan pengarah lainnya. Bab 2320. Jika begitu, apa kekuatan pengarah ini? Setelah berputar mengelilingi di sekitar lingkaran sihir sebanyak dua kali, langkah Surya tiba-tiba terhenti. Dia langsung membuka mata kebenaran. Karena terlalu bersemangat dan guguk sebelumnya, Surya bahkan melupakan bahwa dia bisa membuka mata kebenaran untuk mengamati kondisi di bawah lingkaran sihir. Di bawah mata kebenaran, Surya melihat kekedalaman bumi. Di dalam sungai bawah tanah, sejumlah air tanah mengalir dalam bentuk lingkaran sihir, lalu pada akhirnya sejumlah kecil aliran air terus disuntikkan ke dalam lingkaran sihir. Kali ini, Surya bisa melihat dengan jelas bahwa aliran kecil air ini dimasukkan ke dalam lingkaran sihir berwarna biru muda. Meskipun lingkaran sihir biru muda dan lingkaran sihir emas seperti pohon besar yang memiliki akar yang menyusup ke dalam sungai bawah tanah, tapi arah aliran air tidak bisa ditutupi. Ini membuktikan bahwa lingkaran sihir biru muda adalah lingkaran sihir yang mengendalikan posisi air bawah tanah. Jika begitu, lingkaran sihir emas seharusnya adalah Lingkaran sihir yang menghubungkan ruang tersembunyi untuk menyimpan pecahan kaldron naga. Sekarang, setidaknya Surya sudah mengetahui situasi masing-masing dari dua lingkaran sihir ini. Lingkaran sihir biru muda meningkatkan posisi air bawah tanah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh penduduk di seya. Jadi lingkaran sihir ini tidak boleh disentuh. Namun, menghapus lingkaran sihir emas, lalu mendapatkan pecahan kaldron naga juga bukan tugas yang mudah. Karena pengalaman pagi tadi, Surya tahu bahwa lingkaran sihir biru muda dan lingkaran sihir emas memiliki kekuatan yang sama besarnya. Surya juga penasaran, apa sebenarnya kekuatan pengarah dari lingkaran sihir emas ini? Jenis kekuatan pengarah apa yang bisa membuat lingkaran sihir emas ini bertahan selama 200 tahun tanpa melemah sedikitpun? Namun, di bawah mata kebenaran, Surya tidak melihat adanya kekuatan pengarah pada lingkaran sihir emas. Hal ini membuat Surya merasa sangat bingung. Karena jika tidak ada kekuatan pengarah, lingkaran sihir emas ini tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Selain itu, Surya sadar bahwa satu-satunya cara untuk memecahkan lingkaran sihir ini adalah dengan menemukan kekuatan pengarah dari lingkaran sihir emas. Kemudian, dia harus memutuskan hubungan antara kekuatan pengarah dan lingkaran sihir. Dengan demikian, lingkaran sihir akan kehilangan kekuatan pengarahnya, membuat energinya terkuras hingga akhirnya melemah, lalu menghilang. Surya sangat tertarik untuk mempelajari lingkaran sihir ini. Tanpa disadarinya, hari sudah berubah gelap. Elsie pulang membawa makanan, tapi Surya tidak makan. Elsie duduk di bangku batu di sampingnya, sambil memakan makan malamnya. Dia berkata, Pak Surya, menurut pendapatku, kamu nggak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau kamu makan dulu? Setelah kenyang, kamu bisa melanjutkan penelitianmu tentang lingkaran sihir. Elsie adalah manusia biasa, jadi dia tidak tahu seberapa pentingnya lingkaran sihir ini bagi Surya. Elsie hanya mengetahui bahwa makan itu penting. Sebagai manusia biasa, dia tidak bisa bertahan hidup tanpa makan. Namun, pada saat itu Surya sudah sepenuhnya tenggelam dalam dunianya. Tingkat konsentrasi yang tinggi membuatnya tidak mendengar kata-kata Elsie. Di tengah malam, sesosok bayangan bergegas keluar dari di Surya, lalu menuju padang gurun di luar. Di sana, ada lima sepeda motor Harley Davidson yang terparkir. Enam orang pria dan seorang wanita dengan mengenakan jaket kulit, serta celana kulit sedang tampak menunggu. Tak lama kemudian, seorang pria pendek berlari mendekati mereka. Pria pendek ini bernama Jasper. Dia adalah anggota intelijen penting dari organisasi pembunuh kadal. Karena badannya yang relatif pendek, biasanya tidak ada yang memperhatikannya. Namun, berkat informasi yang diberikan oleh Jasper, organisasi pembunuh kadal sudah menyelesaikan banyak misi. Kali ini, seperti biasa, mereka mengirim Jasper pergi sendiri untuk secara pribadi memeriksa situasi Surya di Dicea. Jasper tampak terengah-engah saat berkata, Pak Hal, tadi aku sudah memeriksanya. Orang bernama Surya itu sedang berputar-putar di alun-alun Bansi seperti orang gila. Dia terus berputar-putar. Aku nggak tahu apa yang sedang dia lakukan. Hal mengerutkan kening sambil bertanya, berputar-putar di alun-alun Desa. Apa yang sedang dia lakukan? Jasper mengangkat bahu dengan tak berdaya, lalu menjawab, Aku juga nggak tahu. Mungkin dia adalah orang gila, atau mungkin dia memiliki kepercayaan aneh. Siapa yang tahu? Pada saat ini, wanita berambut pendek bernama Maria tersenyum simpul. Dia mengedipkan mata pada Hal, lalu berujar, Hal, sepertinya Pak Fin benar-benar bodoh. Dia bersedia membayar 200 miliar hanya untuk membunuh orang gila yang membuat masalah. Huh, Hal tersenyum sinis, memeluk pinggang. Maria, lalu membalas, Maria, Fin nggak sesederhana yang kamu pikirkan. Apa yang dia inginkan sebenarnya adalah barang-barang koleksi yang dibeli oleh Surya. Nilai barang-barang koleksi itu setidaknya mencapai angka 600 miliar. Apa? Bab 2321. 600 miliar. Maria menunjukkan ekspresi terkejut seraya berkata, Oh, kalau ada 600 miliar, kenapa kita nggak membunuh Surya saja, lalu pergi membawa koleksinya, kemudian membawa koleksinya kembali ke Fin. Begitu mendengar itu, Hal, Jasper dan yang lainnya, saling menatap sambil tersenyum. Kemudian, Hal berkata, Maria, kamu harus tahu kalau ada banyak hal di dunia ini yang punya aturan. Kalau kita langsung membunuh Surya dan mengambil koleksinya, pada akhirnya kita akan dimintai pertanggung jawaban. Tapi kalau kita mengikuti perintah Fin, membunuh Surya dan memberikan koleksinya kepada Fin, maka Fin yang akan menangani masalah ini dan kita nggak akan menimbulkan masalah. Kali ini, pria bertubuh besar bernama Harold menyahut sambil tersenyum jelek, ya, banyak hal yang saling menguntungkan, Maria, ini sama seperti pria dan wanita. Hanya ketika mereka bersatu barulah mereka bisa saling mencintai. Kalau mereka berpisah, maka nggak ada apa-apa. Menyebalkan, Maria mengulurkan tangan, menepuk dada Harold yang besar seraya mengumpat dengan genit. Hal menatap Maria sambil berbisik, kenapa? Sayang, kamu marah. Hal menatap Harold, kemudian berkata, Harold, misi ini aku serahkan padamu. Pergi dan bunuh Surya, lalu kita akan langsung kembali naik van. Mengerti, Pak Hal, Harold memasukkan pistolnya, melirik Maria dengan senyum jahat, kemudian berjalan menuju di seya. Maria melihat sosok Harold yang pergi, mengalihkan pandangannya, menatap Hal sambil berkata, Surya bisa menghabiskan 600 miliar untuk membeli barang koleksi di lelang. Apa mungkin dia cuma orang biasa? Apa nggak berbahaya kalau Harold pergi seperti ini? Hal menjawab, aku mengirim orang untuk menyelidikinya, tapi nggak ada petunjuk tentang Surya. Bagaimanapun, Surya ini dari negara Aerovia. Dia bisa datang ke Maud dari negara Aerovia. Huh, mungkin dia melakukan kesalahan di negara Aerovia dan nggak bisa tinggal lagi di sana, jadi dia kabur ke Maud dengan membawa uangnya seperti pengecut. Sekarang, kalau dia berurusan dengan kita, itu juga kesialannya sendiri. Saat ini, Miko yang sedang berdiri di samping tiba-tiba menyelah, aku akan pergi melihatnya. Pergilah, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Aku tahu, Jasper melihat ke belakang, pada dua orang yang menyatu dalam kegelapan, menoleh ke arah Hal, kemudian berkata, Pak Hal, tadi Harold nggak menghormatimu dan Miko sepertinya punya idenya sendiri. Hal bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Jasper segera berkata, Pak Hal, jangan salah paham. Aku cuma ingin mengatakan kalau mereka bergabung dengan organisasi kita masih belum lama ini. Kalau mereka menyelesaikan misi ini, mereka akan mendapatkan kekayaan yang nggak ada habisnya seumur hidup mereka. Aku pikir, mungkin saja mereka akan menghianati kita dan pergi sendirian naik van. Jejak senyuman muncul di wajah Hal, kemudian dia berkata, kalau begitu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jasper menyahut, kenapa kamu nggak membiarkan aku mengamati secara rahasia? Kalau mereka naik van kembali setelah membunuh surya, kita akan kembali bersama. Kalau mereka nggak melakukannya, biarkan aku membunuh mereka demi Pak Hal. Saat berbicara, Jasper membuat gerakan menebas dan Hal ini membuat Hal sangat senang. Jasper mengikuti Hal selama lima tahun. Suatu kali, Hal pernah menyelamatkan nyawa Jasper. Kemudian, Jasper berterima kasih kepada Hal dan bersumpah untuk setia kepada Hal selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Jasper adalah orang kepercayaan Hal. Saat itu, Hari berkata, ingat, jangan mengekspos dirimu sendiri. Jangan bertindak sembarangan sampai semuanya jelas. Aku mengerti, Pak Hal. Setelah berkata demikian, Jasper berbalik dan berlari ke depan, lalu sosoknya menyatu dengan kegelapan. Pada saat ini, Hal juga menarik pandangannya dan tertuju pada tiga anggota organisasi pembunuh kadal di sampingnya. Relay, Tommy, Matthew, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Relay mengangkat bahu dengan tak berdaya, kemudian berkata, Pak Hal, kamu yang memutuskan. Tommy menimpali, Miko dan Harold, aku selalu merasa khawatir. Kalau Pak Hal berpikir akan membunuh mereka, lebih baik bertindak sekarang. Matthew menyahut, dengan berkurangnya dua orang, kita masih bisa berbagi lebih banyak uang. Tidak lama kemudian, beberapa orang saling menatap dengan senyuman jahat di wajah mereka. Dilihat dari situasi dalam enam bulan terakhir, Harold dan Miko tidak sepenuhnya setia kepada organisasi pembunuh kadal. Awalnya, Hal memutuskan untuk memberi mereka kesempatan lagi. Selama mereka melakukannya dengan baik, maka dalam waktu enam bulan, mereka dapat secara resmi bergabung dengan organisasi pembunuh kadal. Namun, kini sebuah bisnis besar telah datang. Hal menganggap Harold dan Miko sudah tidak ada gunanya lagi. Orang-orang baru bisa dilatih di kemudian hari. Namun, bisnis besar seperti itu mungkin tidak akan sering terjadi di masa depan, sedangkan manusia sangat rentan terhadap pengkhianatan ketika mereka melihat uang. Hal tahu, jika dia tidak mengambil keputusan terlebih dahulu, maka ketika Harold dan Miko memilih untuk berhianat, semua orang harus menerima hasilnya secara pasif. Hal tidak ingin melihat situasi seperti itu, jadi setelah berdiskusi singkat dengan beberapa orang, Hal memutuskan bahwa apapun hasilnya, dia harus membunuh Harold dan Miko dalam perjalanan pulang. Memanfaatkan malam itu, Harold memasuki diseya dan datang ke Bansi. Melihat Surya yang berdiri di tengah desa dan berjalan berputar-putar mengelilingi alun-alun dari kejauhan, Harold mencibir seraya bergumam, dia memang orang gila. Kali ini, kamu bisa dianggap sial. Faktanya, Harold tahu betul bahwa daya tahan manusia biasa itu terbatas. Javin dan yang lainnya mengejar Surya di gurun pasir. Kemudian, Surya secara kebetulan lolos. Meski berhasil selamat, hatinya sempat hancur, sehingga dia berjalan mengitari alun-alun. Namun, hal ini tidak ada artinya bagi Harold. Sekarang, misi Harold adalah membunuh Surya. Harold segera mengangkat pistolnya dan membidik Surya. Pada saat ini, Surya juga mendeteksi Harold dan Miko yang bersembunyi dalam kegelapan melalui aura naganya. Detik berikutnya, Harold melepaskan tembakan. Karena pistolnya dilengkapi peredam, tidak ada suara saat ledakan peluru saat ditembakkan. Namun, Harold tidak menyangka setelah peluru ditembakkan, peluru akan memantul kembali dengan cepat dan langsung mengenai dahi Harold. Mata Harold melebar dan dia terjatuh. Miko bersembunyi di belakang Harold dan melihat Harold menembak dengan matanya sendiri. Namun, Surya tidak terkena, justru orang yang terbunuh pada akhirnya adalah Harold sendiri. Hal ini membuat mulut Miko mengangah sejenak. Ketika Miko sadar kembali, dia melihat sekeliling dan tidak menemukan gedung tinggi di sekitarnya. Tiba-tiba, Miko memahami keseriusan masalah ini. Surya ternyata adalah seorang kultifator. Baru saja, Surya menggunakan kultifasinya sendiri untuk mengontrol aliran udara, lalu peluru yang ditembakkan Harold memantul kembali dan membunuhnya. Surya mempunyai kekuatan yang begitu kuat, beraninya Miko masih punya niat jahat terhadap Surya. Tidak lama kemudian, Miko berbalik, berjalan pergi dan berlari puluhan meter jauhnya. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, Jasper tiba-tiba muncul, mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Miko seraya berkata dengan nada dingin. Miko, kamu ingin menikmati makananmu sendiri, kan? Nggak, Jasper, dengarkan aku. Semuanya nggak sesederhana yang kamu pikirkan. Surya ini adalah seorang kultifator. Dor, Jasper tidak mendengarkan omong kosong Miko lagi dan menembak Miko sampai mati. Kemudian, sudut mulut Jasper melengkung. Adegan di mana Harold terbunuh oleh peluru yang memantul kembali terlihat oleh Jasper dan dia mengetahui bahwa Surya juga seorang kultifator. Akan tetapi, meskipun Jasper tidak dapat membunuh Surya, dia tetap ingin mendapatkan miliknya kembali. Bab 2323, Setelah menyeret tubuh Miko ke sudut, Jasper memasuki kegelapan lagi, berjalan keluar dari diseya, dan sampai ke gurun di luar. Hal melihat Jasper kembali lagi, kemudian berkata sambil tersenyum, bagaimana, Jasper? Sudah beres semua. Jasper mengangkat bahu tak berdaya, lalu menjawab, sangat disayangkan untuk mengatakannya. Saat aku datang, aku kebetulan melihat Harold dan Miko saling menembak dengan senjata mereka, lalu mereka berdua tewas. Hal menyahut dengan marah, sialan, sepertinya kedua orang ini selalu menganggapku serius. Saat mereka melihat peluang untuk menghasilkan uang, mereka ingin mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, keduanya mati dengan sendirinya. Ini benar-benar hasil yang sangat bagus. Matthew, pergilah. Baik, Pak Hal, aku berjanji untuk menyelesaikan misinya. Tunggu sebentar. Jasper menatap Matthew yang percaya diri, lalu berkata, baru saja, ketika Harold dan Miko menembak, terdengar suara ledakan. Surya mungkin menyadari kalau ada seseorang yang sedang membunuhnya, jadi dia mungkin sekarang bersembunyi, pergi sendirian karena nggak aman. Matthew mengutuk, kedua idiot ini pantas mati. Hal berkata, Matthew, Tommy, Relay, kalian pergi bersama. Baik, mereka bertiga membawa pistol dan memasuki diseya pada malam hari. Setelah mereka pergi, Jasper berkata kepada Hal, Pak Hal, aku akan pergi dan melihatnya. Ya, Jasper, lihatlah apa yang terjadi di dalam, lalu segera laporkan padaku. Aku mengerti, Pak Hal. Jasper berjalan dalam kegelapan, mengeluarkan pistolnya dari kejauhan, lalu mengarahkannya ke Hal. Ketika Hal mendengar langkah kaki Jasper berhenti, dia buru-buru mengeluarkan senjatanya, sedangkan Jasper sudah menembak, membunuh Hal dengan satu tembakan. Maria melihat Hal jatuh ke tanah, kemudian menunjukkan ekspresi terkejut, lalu segera melangkah mundur. Ketika dia melihat ke atas, Jasper berjalan keluar dari kegelapan, pistol di tangannya menunjuk ke dirinya sendiri, kemudian Maria berkata, Jasper, kamu sudah gila. Hal pernah menyelamatkanmu sekali. Jasper menjawab dengan ekspresi dingin, itu adalah pertunjukan dan dia sengaja membawa orang untuk ditampilkan di depanku. Aku tahu dia sengaja ingin mempertahankanku dan membuatku merasa berterima kasih padanya. Aku juga selalu mencari peluang. Hari ini, akhirnya aku membunuhnya. Sekarang, cuma kamu yang tahu rahasianya. Maria, katakan padaku, di mana markas rahasia hari dan di mana ilmuannya. Kamu, Jasper, selama kamu nggak membunuhku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Jangan khawatir, selama kamu memberitahuku di mana markas rahasia hal berada dan aku sudah menemukan apa yang ku inginkan, aku akan melepaskanmu. Aku tahu di mana tempatnya. Aku bisa mengantarmu ke sana. Kalau begitu kamu yang mengemudi. Ingat, jangan mempermainkanku. Jasper menodongkan pistol ke Maria dan memintanya untuk menyetir sepeda motor Harley. Keduanya kembali ke mansat dan akhirnya menemukan markas rahasia hal di bawah sebuah vila. Di sisi lain, Matthew dan tiga orang lainnya datang ke Bansi. Tommy dan Rileigh menembak langsung ke arah surya, tetapi mereka terbunuh oleh pantulan peluru. Melihat hal tersebut, Matthew hendak menembak, tetapi pistol di tangannya terlepas. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara dengan kekuatan yang dahsyat. Saat dia terjatuh, surya tiba-tiba mencengkeram leher Matthew. Bab 2324. Surya mengangkat Matthew ke atas kepalanya, lalu bertanya dengan nada dingin, katakan padaku, siapa yang menyuruh kalian untuk datang? Mata Matthew membelalak, dia menatap surya dengan terkejut, kemudian berkata, kamu, kamu sebenarnya adalah seorang kultifator. Bagaimana, mungkin, Matthew memasang ekspresi marah, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Namun, surya tak mau bicara omong kosong dengan Matthew. Tangan surya yang mencengkeram leher Matthew, tiba-tiba mengerahkan tenaga di lehernya. Matthew merasakan lehernya menegang, napasnya terhenti dalam sekejap dan jakunnya bahkan tidak bisa bergerak. Kamu, wajah Matthew memerah, dia melambaikan tangannya secara asal untuk melepaskan diri. Namun, dia menyadari bahwa lengan surya mengendalikan lehernya seperti tang besi erat-erat dan membuatnya tidak dapat melepaskan diri. Oksigen dalam tubuhnya menghilang dengan cepat seiring perjuangan Matthew, lali dalam sekejap mata, wajah Matthew memerah. Melihat ini, surya melihat bahwa waktunya telah tiba, kemudian dia berkata dengan nada dingin, dengarkan baik-baik, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mencari tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Kalau kamu nggak memberitahuku, aku akan segera membunuhmu. Setelah berbicara, surya melepaskan tangan kanannya, Matthew langsung merasakan tubuhnya menjadi rileks. Dia menarik nafas panjang dan buru-buru berkata, Pak, tolong jangan bunuh aku. Semua ini adalah perintah Finn dan dia ingin membunuhmu. Kalau kami tahu kamu adalah seorang kultifator, kami juga nggak akan berani menjadi musuhmu. Pak, tolong ampuni aku. Finn, siapa dia? Kenapa kalian menuruti perintahnya? Karena saat itu yang terjadi di tempat lelang dilihat oleh banyak orang, tidak menutup kemungkinan ada yang ingin menggunakan nama Finn untuk menyerang Surya. Namun, siapapun itu, orang tersebut berani melakukannya terang-terangan. Demi menjamin keamanan di saya, Surya hanya bisa menemukan orang tersebut. Kak, kami nggak punya pilihan. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, apa hubungan kalian dengan Finn? Seluruh tubuh Matthew gemetar, lalu dia menjawab dengan suara gemetar, Pak Surya, kami adalah anggota organisasi pembunuh kadal. Finn bersedia membayar 200 miliar untuk hidupmu, jadi kami datang ke DSEA. Tapi Finn nggak memberi tahu kami kalau kamu adalah seorang kultifator. Jika dia memberi tahu kami identitas aslimu, kami nggak akan pernah berani melakukan apapun padamu. Bro, Surya melemparkan Matthew ke tanah, kemudian berkata dengan nada dingin, si Finn ini, sepertinya dia nggak akan melepaskanku. Matthew, pimpin jalannya, aku ingin bertemu dengan Finn secara langsung. Ini, Pak, ada banyak pengawal di kediaman Finn, termasuk ada kultifator. Tempat ini sangat berbahaya. Kalau kamu ingin memaksa masuk, aku khawatir akan merugikanmu. Huh, Surya mendengus dingin, kemudian menjawab, apa menurutmu aku akan takut? Baiklah, aku akan memimpin jalannya. Matthew berdiri dan berbalik untuk pergi. Surya mengikuti Matthew seraya bertanya sambil berjalan, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Kami datang ke sini mengendarai sepeda motor. Kali ini kami ada delapan orang, sekarang empat orang sudah kamu bunuh dan hanya tersisa empat. Selain aku, ada tiga orang lagi di luar. Ayo, bawa aku bertemu dengan mereka. Surya mendorong Matthew keluar dari diseya dan menuju gurun di luar. Di samping beberapa sepeda motor Harley, Matthew melihat hal tergeletak di tanah. Dia sangat ketakutan hingga lututnya lemas dan berlutut di tanah. Ini, bagaimana mungkin? Parhal, dia, dia benar-benar terbunuh. Bab 2325, Surya menatap sepeda motor Harley yang diparkir di. Sebelahnya seraya bertanya, apa ini sepeda motormu? Ya, Matthew melihat, kemudian berkata dengan heran, Nggak, ada lima sepeda motor Harley saat kami datang ke sini. Sekarang, cuma ada empat. Sepertinya ada yang membawa pergi satu sepeda motor. Surya tersenyum tipis, lalu menyahut, sepertinya ada perselisihan internal di antara kalian berdelapan. Ada seseorang yang membunuh hal. Mendengar ini, Matthew tertegun sejenak, lalu menanggapi, kalau begitu, maka cuma ada satu kemungkinan. Jasper, si pendek itu. Ya ampun, dia pernah bilang kalau dia akan setia kepada hal selama sisa hidupnya. Tapi nggak disangka ternyata dia justru berbalik membunuh hal dan membawa Maria pergi. Siapa Maria? Kekasih hal, dia punya sosok yang anggun. Jasper, pria sialan ini, kalau aku menemukannya, aku pasti akan membunuhnya. Surya menyahut, ini nggak terjadi cuma karena seorang wanita, kan? Apa ada hal lain yang belum kamu ceritakan padaku? Matthew memutar matanya, lalu menjawab, nggak ada, Pak Surya. Aku sudah tahu kalau sudah memberitahumu. Jasper adalah orang yang bejat, beraninya dia memanfaatkan Maria. Pak Surya, ayo kita pergi. Sekarang, aku akan mengantarmu kembali ke mansat. Aku akan membawamu langsung ke kediaman Finn. Apa kamu bisa bertahan? Itu tergantung pada kemampuanmu. Mendengar ini, Surya mengangguk dan berkata, oke, kamu yang menyetir. Matthew melompat ke atas sepeda motor Harley dengan terampil, lalu memasukkan kunci dan membawa Surya langsung ke mansat. Pada saat yang sama, Maria memasukkan sidik jarinya dan membuka pintu ke markas rahasia. Jasper mengikuti Maria ke markas rahasia. Melihat berbagai mesin di markas rahasia, matanya menunjukkan kegembiraan, lalu Jasper berkata, Maria, sepertinya begitu kamu benar-benar gak mengecewakanku. Maria menanggapi, masih ada dua pintu keamanan, lagi di sini. Aku akan membawamu masuk dan memasukkan sidik jari kamu. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi pemiliknya. Jasper menunjukkan senyum jahat di wajahnya. Dia mengikuti Maria, melewati dua pintu keamanan berturut-turut, memasukkan sidik jarinya, kemudian berjalan melalui koridor panjang dan sampai di sebuah aula besar. Saat ini, seorang ilmuwan berjubah putih sedang mengelas robot tinggi dengan mesin las listrik. Maria menyapanya, Dr. Drew, apa kamu baik-baik saja? Ah, Drew kembali menatap Maria seraya berkata, ini hampir selesai, kurang sedikit lagi. Kemudian, Drew menatap ke arah Jasper dan bertanya sambil mengerutkan keningnya, siapa dia? Ternyata markas rahasia hal dulunya hanya diketahui oleh hal, Marfa dan Drew. Tidak ada seorang pun kecuali tiga orang yang pernah ke tempat ini. Namun sekarang, Maria justru membawa Jasper ke tempat ini. Oleh karena itu, Drew langsung tahu bahwa hal pasti mendapat masalah saat pertama kali melihat Jasper. Maria menebak apa yang dipikirkan Drew, mengulurkan tangannya, kemudian memperkenalkan, dia Jasper. Mulai sekarang, dia akan menjadi pemilik baru markas rahasia. Drew menatap Jasper dengan heran, tetapi dia bereaksi dengan cepat. Ekspresi terkejut itu hanya berlangsung selama dua detik sebelum menghilang, digantikan oleh wajah yang tersenyum. Drew membungku dengan hormat seraya berkata, senang bertemu denganmu, Pak Jasper. Ya, dengan senyuman di wajahnya, Jasper menyahut, Doktor Drew, aku sangat puas dengan sikapmu. Sekarang, tolong beritahu aku, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merakit robot setan. Drew melihat kembali robot setan berwarna putih keperakan, yaitu robot manipulatif yang awalnya dikembangkan oleh Drew sebagai senjata rahasia untuk digunakan hal. Drew adalah orang yang cerdas, sedangkan hal memberitahu Jasper tentang informasi penting tersebut. Jika demikian, akhir dari hal secara alami disebabkan oleh dirinya sendiri. Lagi pula, manusia itu serakah. Sebelum ada perlindungan mutlak, sebagai laki-laki, dia tidak bisa memamerkan uang dan wanitanya. Jika demikian, akhir dari hal secara alami disebabkan oleh dirinya sendiri. Lagi pula, manusia itu serakah. Sebelum ada perlindungan mutlak, sebagai laki-laki, dia tidak bisa memamerkan uang dan wanitanya, bersambung ke Bab 2326. Terima kasih. Bab 2326, Awalnya hal memanfaatkan Maria untuk memikat Drew. Pada akhirnya, setelah Drew menjalin hubungan dengan Maria, dia diancam oleh hal dan disuruh membuat robot setan. Drew tahu dia terjebak dalam perangkap, tetapi dia memiliki perasaan terhadap Maria, jadi dia menyetujui hal. Dengan hubungan seperti itu, Drew awalnya berpikir bahwa hal hanya akan menggunakannya untuk dirinya sendiri dan hanya sekali. Namun, sekarang dia tidak menyangka bahwa hal akan benar-benar menggunakan trik yang sama pada Jasper. Mungkin, di mata hal semua pria normal tidak akan menolak seorang wanita cantik. Namun, rencana seperti itu terlalu tercela dan juga terlalu bodoh. Hal berpikir bahwa dia memiliki kendali atas orang lain. Sayangnya, dia terlalu bertindak secara arogan dan sekarang akhirnya dia mendapatkan balasannya. Drew tersenyum dan mengangguk, kemudian berkata, Pak Jasper, selamat, perlu waktu paling lama satu jam lagi untuk membuat robot setan. Sekarang, cuma ada beberapa detail yang perlu ditangani dengan hati-hati. Mendengar ini, Jasper menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, sepertinya ini benar-benar hadiah dari surga. Kali ini, aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan. Mata Maria sedikit merah, lalu dia berkata, Jasper, selamat, sekarang kamu punya semua yang dimiliki hal. Jasper menyahut dengan ekspresi dingin, Maria, kalau tebakanku benar, ada dua kamar di sini. Kamu harus mandi. Kamu, sebaiknya jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Baiklah, lagi pula aku bukan wanita yang benar. Maria melirik Drew dengan lembut dan berjalan menuju salah satu ruangan. Saat ini, Drew membenarkan kecurigaannya hal terlalu ceroboh dan dia justru memberi tahu Jasper tentang markas rahasia ini. Awalnya, Drew mengira selama dia membuat robot setan untuk hal, maka hal akan menghadiahinya dengan Maria. Namun, dia tidak menyangka hal akan mati seperti ini. Hanya ada dua pria yang tersisa di laboratorium besar itu, Jasper dan Drew. Jasper menatap Drew seraya bertanya, Doktor Drew, bisakah kamu meluangkan waktu lima menit? Tentu saja, Drew menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap Jasper. Saat ini, Jasper berkata dengan nada dingin, mulai hari ini, aku adalah bos barumu. Aku beri tahu kamu kalau hubunganmu dengan Maria berakhir di sini. Mulai sekarang, aku harap kamu tidak punya minat dengan Maria lagi. Tentu saja, kalau kamu mengikutiku, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Suatu hari nanti, kamu akan menjadi orang kaya. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik pada Maria. Kalau aku tidak ditipu oleh hal, aku juga tidak akan muncul di sini. Baiklah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Terima kasih, Pak Jasper. Drew berbalik dan melanjutkan untuk mempelajari robot itu. Jasper tersenyum, kemudian dia berjalan menuju kamar. Bab 2327. Sepuluh menit kemudian, terdengar suara pria dan wanita yang sedang terengah-engah di dalam ruangan. Drew menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, lalu membuka panel kendali inti robot setan dan mengeluarkan sepotong logam khusus dari dalam. Kemudian, Drew menghela nafas dan membuangnya ke tempat sampah. Faktanya, dari dulu hingga sekarang, banyak orang yang mengembangkan robot dan banyak pula yang mengembangkan robot pembunuh. Drew sangat jelas bahwa salah satu kelemahan terbesar robot pembunuh adalah sistem kendali inti tidak bisa tetap normal sepanjang waktu. Karena robot pembunuh yang sebenarnya pasti akan terekspos ke publik dan secara terbuka menghadapi manusia. Robot tersebut pasti akan terkena berbagai serangan. Serangan eksternal dapat dilawan dengan material khusus, tetapi guncangan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut berdampak besar pada sistem kendali. Banyak robot pembunuh akan kehilangan kemampuan kendalinya segera setelah ia diserang. Saat ini, robot pembunuh itu seperti tumpukan besi tua yang tidak ada gunanya sama sekali. Apapun fungsinya, begitu sistem kendali inti kehilangan fungsinya, robot tersebut tidak akan berguna. Melancarkan robot untuk melawan manusia pasti akan menyebabkan kematian. Namun, beberapa tahun yang lalu, tim eksplorasi geologi MOT menemukan biji logam unik. Logam yang dimurnikan dari biji logam unik ini sebenarnya memiliki kemampuan memori magnetis khusus. Selama dipasang pada papan sirkuit, logam tersebut akan mengingat informasi papan sirkuit berdasarkan medan elektromagnetik. Setelah rangkaian pada papan sirkuit terputus, logam tersebut secara otomatis akan disuntikkan ke dalamnya untuk memulihkannya. Oleh karena itu, dengan logam memori magnetik khusus ini, setelah robot pembunuh diserang oleh serangan yang kuat dan papan sirkuit dirusak oleh kekuatan yang sangat besar, logam memori ini akan secara otomatis memulihkan papan sirkuit sehingga memastikan bahwa kemampuan kendali robot pembunuh akan selalu ada. Selama kemampuan pengendalian inti internal dapat dipertahankan, maka bahan logam terbaik harus digunakan untuk bagian luar tubuh, lalu mesin, pembunuh yang sempurna akan muncul. Rencana awal Drew adalah menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, yaitu robot setan ini dan dapat mempertahankan semua fungsi normalnya sepanjang hari. Kecepatan berlari robot setan dengan kecepatan 800 km per jam. Artinya, setelah pengendali robot setan dikalahkan oleh manusia, mereka bisa memilih untuk melarikan diri. Sejauh ini belum ada kendaraan yang dikembangkan yang mampu mencapai kecepatan 800 km per jam dan juga mampu melintasi gurun pasir. Oleh karena itu, ketika pengendali robot setan ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa mengejarnya. Awalnya, Drew mengira hal bisa melarikan diri dengan robot setan setelah menggunakannya untuk pertama kali, kemudian menggunakan telepon satelit untuk menghubunginya, lalu bertemu di tempat lain. Bagaimanapun, robot setan belum digunakan dan perlu didibak beberapa kali saat pertama kali digunakan. Dengan robot setan, Drew yakin bahwa hal dapat membawa organisasi pembunuh kadal melakukan perjalanan melalui beberapa tempat negara-negara kecil terdekat dengan bebas. Setidaknya misi pembunuhan awal dapat diselesaikan dengan lebih sempurna. Namun sekarang, setelah hal tewas, orang yang mengambil alih rencana tersebut adalah Jasper. Segalanya telah berubah, Drew juga percaya bahwa Maria tidak layak dibayar seperti ini. Oleh karena itu, Drew mengeluarkan salah satu dari dua potongan logam yang dipasang pada robot setan tersebut. Robot setan awalnya memiliki dua sistem kendali independen. Sekarang, tanpa sepotong logam memori, robot setan hanya memiliki satu sistem kendali independen. Selain itu, waktu persistensi sistem ini tidak akan melebihi setengah hari. Mendengarkan suara yang keluar dari kamar, Drew tersenyum pahit. Meskipun Drew memiliki perasaan terhadap Maria, baru sekarang Drew menyadari bahwa Maria bukanlah wanita yang dia bayangkan. Maria tidak mencintai dirinya. Wanita itu bisa menjalin hubungan dengan Hal, juga bisa menjalin hubungan dengannya. Sekarang wanita itu menjalin hubungan lagi dengan Jasper. Bukannya Maria tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, melainkan memilih untuk tetap tinggal. Hal ini membuktikan bahwa Maria adalah seorang wanita yang menyukai kegembiraan. Drew percaya bahwa wanita seperti itu tidak memenuhi. Syarat untuk memiliki perasaannya, jadi Drew menepis Maria di dalam hatinya. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu dengan tenang hingga Jasper menggunakan robot setan di kota, kemudian robot itu akan mengalami kegagalan fungsi. Saat Jasper tertangkap, semuanya akan berakhir. Bab 2328. Satu jam kemudian, pintu ruangan terbuka, lalu Jasper keluar hanya dengan mengenakan kemeja. Seraya bertanya, bagaimana? Apa sudah selesai dirakit? Sudah, Pak Jasper. Robot setan sudah dirakit dan sekarang bisa diuji. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Jasper membuka kabin kendali robot setan, lalu memasuki kabin kendali dan duduk di kursi pengemudi. Melihat konsol di dalam kabin, mata Jasper menunjukkan kegembiraan. Jasper segera mengemudikan robot setan dan melakukan beberapa tes sederhana. Akhirnya, setelah tes selesai, robot setan tiba-tiba mengangkat lengannya dan mengarahkan senapan mesinnya ke arah Drew. Setelah melihat ini, Drew menunjukkan ekspresi terkejut dan bertanya, Pak Jasper, apa yang kamu lakukan? Dor, Dor, Dor. Jangan. Maria menjerit, tetapi sayangnya Jasper sudah menembak mati Drew. Keluar dari kokpit, Jasper menatap Maria seraya berkata, aku bisa menoleransi keberadaan seorang ilmuwan, tapi aku gak bisa menoleransi pria manapun yang menyentuh wanitaku. Di luar vila kediaman Finn, setelah suara deru sepeda motor Harley, Matthew mengendarai sepeda motor Harley miliknya menuju gerbang vila. Surya turun dari motor, kemudian Matthew berkata, Pak, bolehkah aku pergi sekarang? Pergi saja. Surya tidak ingin mempersulit Matthew karena dia tahu Matthew tidak akan merugikan penduduk di saya di masa depan. Namun, Finn berbeda. Orang ini mengirim seseorang untuk mengejarnya hanya karena dia tidak ingin menjual biji logam kepadanya. Digurun satu kali dan didisea satu kali. Hal ini benar-benar membuat Surya marah. Dalam pandangan Surya, karena Finn menolak melepaskannya, maka dia akan mengambil inisiatif untuk mendatanginya dan membuat keputusan dengannya. Broome, Matthew melarikan diri dengan sepeda motor Harley miliknya, sedangkan Surya berjalan menuju gerbang vila. Ada apa? Pergi dari sini dan jangan membuat masalah di sini. Karena yang datang ke kediaman Finn adalah pengusaha dan kolektor, jadi kebanyakan dari mereka datang dengan mobil mewah. Surya mengendarai sepeda motor Harley milik Matthew yang terlihat sangat lusuh. Oleh karena itu, penjaga gerbang mengira Surya datang untuk menimbulkan masalah dan ingin mengusirnya secara langsung. Surya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Sialan, kamu nggak dengar? Ya, beri dia pelajaran. Kedua penjaga gerbang itu bergegas membawa tongkat listrik. Sayangnya, sebelum tongkat listrik di tangan mereka mendarat pada tubuh Surya, keduanya terlempar dan terjatuh dengan keras ke tanah. Surya menatap mereka berdua dengan jijik, lalu melangkah ke vila milik Finn. Ketika kedua penjaga gerbang mengetahui bahwa Surya telah masuk ke dalam vila, mereka mengeluarkan walkie-talkie mereka, lalu berbicara seraya berteriak, cepat, ada orang yang menerobos ke dalam vila secara pribadi, hentikan dia. Vila Finn sangat besar. Surya berjalan kurang dari 100 meter ketika puluhan pengawal berjas bergegas keluar, melewati Surya dari kedua sisi dan mengepung Surya di tengah. Pemimpinnya adalah seorang pria botak dengan otot yang kuat. Hei, nak, apa kamu cari mati? Kamu bahkan nggak melihat tempat apa ini. Kamu berani masuk ke vila Finn di tengah malam. Aku lihat, kamu nggak ingin hidup lagi. Serang dia dan patahkan lengan dan kakinya. Biar aku lihat apa nanti dia masih berani masuk ke dalam vila lagi. Pria botak itu memberi perintah, lalu segera lebih dari puluhan pengawal bergegas maju. Namun, saat mereka mengepung Surya, gelombang udara yang kuat berembus dan lebih dari puluhan pengawal itu terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Aduh, sakit sekali. Bab 2329, kamu, pria botak itu melihat sekeliling, lalu mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju Surya. Surya tiba-tiba membungku dan meninju perut pria botak itu. Dalam sekejap, kekuatan besar mengempaskan pria botak itu dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Uhuh, pria botak itu mengeluarkan seteguk darah. Beberapa pengawal bergegas ke depan, membantu pria botak itu seraya berkata, Ketua, kamu baik-baik saja. Cepat, kemari. Pengawal itu mengambil peluit dan meniupnya dengan keras. Tiba-tiba, dua orang terbang turun dari atap rumah di kedua sisi. Mereka mengenakan baju tidur dan menutupi wajah mereka, sehingga penampilan mereka tidak terlihat jelas. Saat mereka mendarat, keduanya menyerang Surya pada saat yang sama. Saat pedang di tangan mereka dihunuskan ke arah Surya, justru tertahan oleh gelombang udara yang kuat. Detik berikutnya, mereka berdua langsung jatuh ke tanah. Surya meraih tangan mereka dan mulai memutarnya dengan cepat, lalu membuangnya satu demi satu seperti sampah. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dengan senyuman di wajahnya. Dia menyahut dengan suara yang tenang, hebat sekali. Kamu bisa mengalahkan dua pejalan malam. Sepertinya tingkat kultifasimu sudah berada di alam spiritual tahap akhir dan bahkan mencapai tingkat suci tahap awal. Surya melihat ekspresi percaya diri pria parubaya itu ketika dia berbicara, kemudian dia menjawab, kalau begitu, bolehkah aku bertanya, kamu berada di alam apa? Pria parubaya itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, aku gak berbakat, tingkat kultifasiku cuma sedikit lebih tinggi darimu. Sedikit. Kalau begitu, aku ingin meminta nasihat. Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang kamu punya. Surya tidak takut sama sekali dan segera bergerak maju. Melihat ini, ekspresi pria parubaya itu berubah, lalu dia berteriak, dasar lancang. Beraninya kamu bicara gak sopan. Aku akan menghabisimu. Ketika pria parubaya itu melihat bahwa Surya sama sekali tidak sopan dan sepertinya tidak menganggapnya serius, dia tiba-tiba merasa cemas. Pria itu mengeluarkan aura tingkat suci tahap awal dan bergegas menuju Surya. Melihat ini, Surya pun berlari menuju pria parubaya itu. Gelombang energi yang kuat datang. Pria parubaya itu ingin menstabilkan tubuhnya, tetapi masih terguncang. Aura pria parubaya itu meledak di udara seketika. Surya mendengus dingin dan berkata, memangnya kenapa kalau kamu berada di tingkat suci tahap puncak? Apa kamu bisa menghentikanku setengah langkah? Saat berbicara, Surya terus bergerak maju. Pria parubaya itu menyahut dengan marah, dasar pria yang sombong. Biar aku tunjukkan cakar nagaku. Pria parubaya itu mengulurkan tangan kanannya dan mencakar pada kehampaan. Tiba-tiba, aura di sekitarnya terbentuk menjadi cakar naga besar dan meraih Surya. Melihat hal tersebut, Surya langsung mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya dengan satu cakar. Cakar naga besar mengembun dan terbentuk, langsung mematahkan teknik cakar naga pria parubaya itu. Gelombang udara yang kuat langsung menjatuhkan pria parubaya itu mundur lebih dari sepuluh meter. Setelah mendarat, pria parubaya itu segera mundur beberapa langkah, menstabilkan sosoknya sambil berteriak, lihatlah teknik raungan nagaku. Gelombang udara mengembun menjadi bentuk kepala naga besar di depan pria parubaya itu, kemudian aura dingin yang kuat tiba-tiba turun. Detik berikutnya, kepala naga itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Roar, Surya tidak mundur, tetapi tetap maju dan bergegas menuju pria parubaya itu. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara raungan, gelombang energi di sekitarnya secara otomatis mengembun menjadi bentuk kepala naga. Roar, raungan yang kuat langsung menghancurkan teknik raungan naga pria parubaya itu. Pada saat yang sama, kekuatan besar menembus tubuh pria parubaya itu dan membuatnya terbang beberapa meter. Uhuh, pria parubaya itu memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya gemetar, lalu dia berkata dengan sedih dan marah, keahlianku, keahlianku selama beberapa dekade hilang begitu. Saja, kamu, kamu menghancurkan kultifasiku. Surya menanggapi dengan nada dingin, karena kamu gak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, kamu juga bersedia bergaul dengan orang jahat, memangnya kenapa kalau menghancurkan kultifasimu. Bab 2330, kamu, pria parubaya itu menatap Surya, tetapi saat ini, sorot mata Surya menjadi dingin, kemudian dia mengutuk, apa kamu masih ingin aku membunuhmu? Kata-kata ini begitu mematikan sehingga pria parubaya itu gemetar ketakutan dan buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Surya lagi. Surya tidak lagi ragu-ragu dan terus berjalan ke dalam. Sepertinya kamu sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan Jonas. Meskipun begitu, itu gak membuktikan apa-apa. Lagi pula, Jonas cuma seorang penjaga gerbang. Saat ini, seorang pria berbaju atasan khas negara Aerovia muncul di depan dan menghalangi jalan. Surya mengerutkan kening seraya menatap pria ini dan berkata, apa kamu dari negara Aerovia juga? Benar, aku memang penduduk asli negara Aerovia. Terlepas dari dendam apapun yang kamu miliki terhadap Finn, aku menyarankan kamu untuk segera pergi. Kalau enggak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Hehe, Surya mencibir dan menjawab, kalau begitu biar aku menasihatimu, minggirlah sekarang, kalau enggak aku akan membuatmu membayar harganya. Hebat sekali bicaramu. Sepertinya kamu enggak menganggap Naga Biru dengan serius. Berhenti bicara omong kosong, cepat lakukan. Surya membalik tangan kanannya, lalu pedang petir muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia bergegas menuju Naga Biru dan memukulnya dengan satu pukulan. Naga Biru menghindar, mundur beberapa meter seraya berkata, teknik pedang yang bagus, tapi sayangnya kecepatannya sedikit tertinggal. Surya menyerang dengan energi pedang. Kali ini, Naga Biru tidak menghindar. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan merapalkan mantra di mulutnya. Seekor Naga Biru muncul, melambaikan ekornya dan langsung menyebarkan energi pedang. Melihat Naga Biru, ekspresi terkejut melintas di mata Surya, tetapi itu hanya sekilas dan dia segera berkata, sepertinya kamu sudah mencapai alam raja setengah langkah. Dengan keahlianmu, kamu punya pencapaian seperti itu, ini benar-benar di luar imajinasiku. Pada saat ini, Naga Biru segera naik ke udara, menatap Surya, lalu menjawab dengan sedikit menyunggingkan bibirnya, jadi, kamu takut. Selama kamu berlutut sekarang, bersujud padaku 30 kali dan panggil aku dengan sebutan kakek Naga Biru, aku akan membiarkanmu pergi. Sombong sekali. Surya menatap Naga Biru dan berkata, kamu baru saja mempelajari teknik klan Naga, tapi kamu sudah berani melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Sepertinya kalau hari ini aku gak memberimu pelajaran, kamu gak akan tahu seberapa hebatnya aku. Saat berbicara, aura Naga di tubuh Surya melonjak. Naga Biru tiba-tiba mengerutkan kening seraya bergumam, ini, mungkinkah ini? Detik berikutnya, Surya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Naga Biru. Bayangan Naga Biru besar itu melompat turun dari udara, tetapi ditelan oleh badai aura Naga Besar yang mengelilingi Surya dan pada akhirnya bayangan itu sirna tak bersisa. Terima kematianmu. Surya meninju ke arah Naga Biru. Namun, pada saat ini, tiga cahaya putih bergegas menuju Surya dari arah kiri, kanan dan belakang. Harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam, ketiga bayangan itu segera menerkam Surya. Roar, aura Naga melahap ketiga bayangan tersebut dan meledak dengan raungan Naga. Namun, hal ini juga menghabiskan sebagian besar dari kekuatan Surya. Surya tidak punya pilihan selain menarik tinjunya. Kemudian, aura Naga meledak, menjatuhkan mereka berempat. Uho, Uho, Bab 2331. Keempatnya masing-masing mengeluarkan seteguk darah. Harimau putih adalah seorang pria tua. Ia jatuh ke tanah, menutupi dada seraya berkata, baik, teknik yang hebat. Aku belum pernah melihat teknik seni bela diri sekuat ini di usia tuaku yang sudah tua ini. Nah, kamu sudah mengejutkanku. Pada saat ini, kura-kura hitam juga berkata, ya, kalau kami nggak setia pada tuan kami sendiri, aku pasti akan berteman denganmu. Kamu bisa mengambil nyawaku. Hahaha, burung merah mengangkat kepalanya dan tertawa, kemudian menyahut, bahkan kalau kami mati dalam pertempuran hari ini, semuanya akan sia-sia. Naga Biru menimpali, benar, ayo kemari. Surya melihat mereka berempat, kemudian merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Sikap pahlawan dan keberanian semacam ini mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang negara Aerovia. Sekarang Surya berada di negeri asing, dia secara tak terduga bertemu dengan empat kultifator kuat alam raja setengah langkah di tempat ini dan gairahnya segera terbangun. Kalian berempat cukup kuat, Aerovia, aku gak akan membunuh kalian. Tapi, kalau ada yang berani menghentikanku lagi, aku akan membunuh mereka. Setelah berkata demikian, Surya berbalik dan terus berjalan. Setelah melewati air mancur, dia melihat ke atas dan melihat Finn dan kepala pelayan berdiri di sana dengan seorang pria tua berambut putih berdiri di depan mereka. Pria tua itu memegang tongkat sihir hitam dengan manik-manik hitam di bagian atasnya. Pria tua itu memiliki wajah yang ramah dan senyuman di bibirnya. Ketika dia melihat Surya datang, pria tua itu mengelus janggutnya seraya berkata, sungguh mengesankan. Kamu punya kekuatan untuk mengalahkan naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Tampaknya kamu memang sangat kuat. Pada saat ini, Surya merasakan gelombang kesadaran spiritual menyapu dirinya. Pria tua itu tiba-tiba mengerutkan kening, lalu berkata, ya, ada banyak aura dan energi khusus di alam raja. Tampaknya kamu bukan hanya seorang kultifator, tapi juga seorang kultifator yang berbeda. Mendengar ini, Surya terkejut dan menyahut, apa kamu bisa melihat kultifasiku? Tentu saja, nggak ada energi di dunia ini yang bisa lolos dari deteksiku. Tapi sekarang, ada banyak kultifator berbeda di antara para kultifator. Jadi mereka semua membawa aura dari dimensi lain. Sedangkan aura di tubuhmu sangat bersih. Sepertinya kamu telah dilindungi oleh kultifator kuat di ruang tengah. Ini membuktikan kalau kamu memang memiliki beberapa kualitas yang istimewa di tubuhmu. Surya pernah mendengar tentang para kultifator berbeda. Beberapa kultifator yang telah mencapai tingkat suci memiliki hubungan dengan dimensi tertentu dengan membuka pintu dimensi. Kemudian, setelah berkultifasi teknik dimensi tersebut, maka akan memiliki aura khusus. Kultifator seperti itu disebut kultifator berbeda. Namun, dalam keadaan normal, kultifator berbeda tidak akan menunjukkan kultifasinya sesuka hati, karena teknik di dimensi lain dianggap oleh mereka sebagai teknik penyelamatan nyawa. Teknik ini tidak pernah ditampilkan dengan sesuka hati, melainkan hanya ketika nyawa terancam. Pria tua itu berkata bahwa tidak ada energi yang bisa lolos dari pendeteksiannya. Hal ini membuat Surya merasa konyol. Aura naga adalah kekuatan reguler dari ruang atas, tetapi dia tidak dapat mendeteksinya. Selain itu, menurut para kultifator berbeda, alam semesta ini awalnya terbagi menjadi tiga dimensi besar ruang atas, ruang tengah, dan ruang bawah. Sekarang, bumi ini hanyalah sebuah dimensi di ruang bawah dan hanya bisa disebut ruang bawah. Ada banyak ruang bawah yang serupa. Memang merupakan semacam prasangka untuk menyebut dimensi yang lain sebagai dimensi yang berbeda. Pria tua itu melanjutkan, tapi, aku gak akan membiarkanmu membunuh Finn. Untuk alasannya, itu karena, tunggu sebentar, namamu Surya, kan? Iya, namaku Surya. Senior, kenapa kamu mau ikut campur dalam masalah ini juga? Sepertinya kamu orang yang sangat sopan. Kalau begitu, aku bisa mengampuni nyawamu. Sekarang, kalau kamu segera pergi, aku bisa melupakannya. Sikap pria tua itu sangat arogan, dia sepertinya tidak menganggap serius Surya. Namun, Surya terlihat sangat marah dan berseru, apa maksudmu dengan melupakannya? Finn ingin mengirim seseorang untuk membunuhku. Sekarang, aku datang kepadanya untuk mengambil keputusan. Memangnya ini salahku, itu bukan salahmu, tapi kamu gak bisa membunuhnya. Kemarahan di hati Surya meledak, lalu dia mengumpat, karena kamu bersikeras untuk menghentikanku, kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu. Bab 2332 Surya bergegas mendekat dengan pedang petir di tangannya. Pria tua itu melambaikan tongkat sihir hitam di tangannya dan merapalkan mantra tiba-tiba, pusaran spiral hitam muncul di udara dan isapan kuat dari pusaran tersebut langsung menyedot Surya. Tidak lama kemudian, pusaran itu menghilang. Pada saat ini, pria tua itu berdiri diam dan menutup matanya tanpa bergerak. Pas Winburn, kepala pelayan bernama Blake Blake memanggil dengan ragu-ragu, tetapi pria tua itu berdiri di sana tanpa reaksi apapun. Pada saat ini, Finn meletakkan tangannya di bahu Blake seraya berkata, jangan bicara. Pas Winburn bilang kalau dia memasuki medan dimensi spiritual, dia nggak bisa menyentuh atau berteriak sesuka hati. Kalau nggak, nggak ada yang bisa menghentikan Surya. Baik, Finn menghela nafas, kemudian mengeluh, aku benar-benar nggak beruntung. Kalau aku tahu Surya begitu kuat, aku seharusnya nggak mengganggunya. Sekarang, bahkan Pas Winburn sendiri yang mengambil tindakan. Sepertinya di masa depan aku akan kehilangan reputasiku di mod. Dulu, ketika memulai bisnisnya, yang paling disukai Finn adalah uang. Sekarang dia punya uang dan wanita, yang paling disukai Finn adalah wajah dan martabatnya. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah menggunakan beberapa cara khusus untuk menyingkirkan semua orang yang tidak menaatinya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di mod yang mengetahui sejarah kelam Finn. Semua orang hanya melihat adegan kejayaan Finn dan Finn sendiri lambat laun menjadi kecanduan. Dia bahkan melupakan sejarah masa lalunya. Finn percaya bahwa dia seharusnya selalu dihormati, sedangkan kemunculan Surya hanya menjadi ilusinya. Pada saat ini, di ruangan yang gelap, Surya hanya bisa merasakan ruang di sekitarnya terus-menerus menggeliat, melahap aura dan energi yang memancar darinya. Ini, di mana ini? Surya merasakan momen kegelapan. Pada saat ini, suara pria tua bernama Swinben terdengar dari udara. Surya, apa kamu bersedia menerima penghakiman? Penghakiman? Penghakiman apa? Demi dosamu, kamu sudah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah. Surya mengerutkan kening dan berkata, aku rasa kamu pasti salah. Aku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Setiap orang yang aku bunuh punya alasan untuk mati. hatimu dipenuhi dengan pembunuhan. Ini adalah dosa. Kalau kamu bersedia menerima penghakiman, hatimu akan menjadi cahaya. Huh, cahaya, apa kamu tahu lebih banyak tentang cahaya daripada aku? Saat ini, sarung tangan cahaya di tangan Surya tiba-tiba menyala. Detik berikutnya, kekuatan cahaya menutupi tubuh Surya. Kemunculan kekuatan cahaya mengimbangi kekuatan melahap ruang di sekitarnya. Apa itu? Ini adalah sarung tangan cahaya milik anak cahaya. Sarung tangan cahaya bisa melahap seluruh energi dan akhirnya mengubahnya menjadi kekuatan cahaya. Terlebih lagi, sarung tangan cahaya hanya akan memancarkan cahaya ketika merasakan kekuatan jahat. Hal ini membuktikan kalau kamu bukan orang yang baik, tapi kamu justru berbicara tentang kebaikan. Denganku, mati saja. Surya tiba-tiba berjongkok dan dengan santai menekan tangan kirinya ke tanah transparan. Tiba-tiba, sarung tangan cahaya yang menyerap energi memancarkan cahaya yang menyilaukan dan raungan menyakitkan Swinben datang dari udara. Ah, hentikan, dasar berengsek. Pada saat ini, Swinben tiba-tiba muncul di udara, menikam Surya dengan pedang hitam panjang di tangannya. Surya meletakkan tangan kirinya di tanah dan meraih pedang Swinben dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di tangan kanannya, pedang itu tiba-tiba menghilang, lalu Swinben menjerit dan menghilang tanpa jejak. Di luar, Swinben yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Dia segera mengepalkan tongkat sihir di tangannya. Pada saat yang sama, cahaya putih menyala dan Surya keluar dari medan dimensi spiritual Swinben. Saat Surya melihat ke arah Swinben lagi, matanya dipenuhi rasa jijik. Dasar orang yang sok suci, aku akan membunuhmu. Bab 2333, cari mati. Swinben tiba-tiba mengangkat tongkat sihir di tangannya dan mengarahkannya ke Surya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari tongkat sihir itu. Surya memegang pedang petir secara horizontal di tangannya dan memblokirnya di depan dadanya. Cahaya itu ditembakkan ke arah tongkat sihir itu, lalu tongkat sihir itu hancur berkeping-keping hanya dalam 2 detik. Dalam keputus asaan, Surya tidak punya pilihan selain menangkapnya dengan kedua tangannya. Saat berkas cahaya menyentuh sarung tangan cahaya itu, sinar itu segera diserap oleh sarung tangan cahaya dan tiba-tiba cahaya putih bersinar terang. Swinben menggertakkan gigi sambil berkata dengan marah, kamu si berengsek, beraninya mengisap energiku. Ayo, biar aku lihat berapa banyak energi yang bisa kamu isap dariku. Aku akan meledakkanmu. Menit berikutnya, pancaran cahaya yang keluar dari tongkat sihir Swinben menjadi makin kuat. Surya hanya berdiri di sana, terus-menerus menyerap energi dari pancaran cahaya tersebut. Selama 20 tahun, Swinben telah bekerja untuk Finn, seorang pria sok suci yang menggunakan identitasnya sebagai hakim untuk membunuh ratusan atau ribuan kultifator dan menyerap energi mereka. Kultifasi Swinben telah mencapai alam raja tahap puncak, tetapi karena dia terlalu rakus dan pemikirannya memburuk, dia tidak dapat memahami alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam 20 tahun terakhir, alam Swinben tidak membaik, tetapi dia telah belajar sebuah metode untuk menyimpan energi. Oleh karena itu, energi dalam tubuh Swinben setidaknya melebihi 20 kultifator alam raja, sehingga Swinben tidak takut Surya menyerap energinya. Alasan mengapa Swinben melepaskan Surya dari medan dimensi spiritualnya adalah karena dia takut akan kekuatan cahaya yang dahsyat. Kekuatan cahaya dapat mengusir kejahatan. Jika medan dimensi spiritual Swinben runtuh, dia pada akhirnya akan terluka parah. Saat ini, dia melihat bahwa bintang baru Surya tidak hanya melampaui dirinya dalam hal kekuatan, tetapi juga memiliki keberuntungan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Dia sebenarnya dilindungi oleh anak cahaya yang legendaris. Sarung tangan cahaya itu benar-benar jatuh ke tangan Surya. Kecemburuan dan kebencian ini membangkitkan keserakahan Swinben. Bagaimanapun juga, dia ingin membunuh Surya. Melihat ekspresi menyakitkan di wajah Surya, Swinben menunjukkan ekspresi gembira, lalu menggertakkan gigi seraya berkata, Nggak ada yang memahami energi lebih baik dariku. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu inginkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu akan bertahan. Tubuh Surya terus menyerap kekuatan cahaya dan kapasitas penyimpanan tanda kepala naga di punggungnya segera mencapai batasnya. Akan tetapi, Swinben sepertinya tidak berniat untuk berhenti. Mengapa orang ini menyimpan begitu banyak energi di tubuhnya? Mungkinkah dia telah mempelajari teknik khusus? Saat kekuatan cahaya terus disimpan, Surya merasa tubuhnya telah mencapai batasnya. Detik berikutnya, Surya berteriak keras. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya yang berpusat di sekitar Surya menyebar, langsung menutupi radius 100 meter. Dalam jangkauan serangan, Swinben juga diselimuti bola cahaya. Detik berikutnya, aura naga terbentuk menjadi tiga naga putih dan bergegas menuju Swinben. Roar, Roar, Roar. Aura naga tersebut menembus tubuh Swinben dan berubah menjadi tiga bola yang berenang di dalam tubuh Swinben. Kemudian, ketiga bola tersebut meledak pada saat yang bersamaan. Duar, Duar, Duar. Cahaya itu menghilang dalam sekejap, Swinben menundukkan kepalanya dan mengeluarkan seteguk darah. Dasar sialan, kamu benar-benar bisa menyakitiku, aku gak akan pernah memaafkanmu. Kali ini bukan giliranmu. Surya memegang pedang petirnya, jatuh dari langit dan menyerang Swinben dengan satu tebasan. Ah, Duar. Tubuh Swinben meledak dalam sekejap, berubah menjadi gas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Gas hitam ini selembut rambut dan dengan cepat naik ke tubuh Surya dan akhirnya mengembun menjadi bola hitam di udara. Bab 2334, detik berikutnya, bola itu memadat menjadi seperti Swinben, kemudian suara serak dan menakutkan keluar dari tenggorokannya, sarung tangan cahaya akhirnya muncul. Sepertinya kamu lah yang dipilih oleh anak cahaya. Aku akan membunuhmu dan mendapatkan sarung tangan cahaya kembali. Kamu, Surya menatap Swinben di udara dan merasa terkejut. Baru saja, Surya penasaran mengapa Swinben bisa menyimpan begitu banyak energi di tubuhnya. Sekarang, Surya akhirnya mengerti bahwa Swinben telah berkultivasi sihir dan mengorbankan dirinya untuk Dewa Iblis. Berhenti bicara omong kosong dan terima kematianmu. Swinben berteriak marah, lalu segera menukik turun dari udara, mengulurkan tangan dan hendak meraih leher Surya. Kecepatannya sangat cepat dan ketika Surya ingin mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Surya hanya bisa membiarkan Swinben menggunakan kekuatannya untuk mengangkat dirinya. Saat lehernya menegang, Surya tidak bisa bernapas sejenak. Detik berikutnya, kekuatan cahaya di tubuhnya meledak, lalu seluruh tubuh Surya memancarkan cahaya putih. Tiba-tiba, tubuhnya menghangat dan perasaan tertekan tadi menghilang dalam sekejap. Surya secara naluriah mengulurkan tangan dan meraih lengan Swinben. Saat sarung tangan cahaya itu menyentuh lengan Swinben, sarung tangan itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Ah! Teriak Swinben tiba-tiba menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Swinben membalik tangan kanannya, lalu pedang hitam panjang muncul di tangannya. Dia melintas dan datang ke belakang Surya dan tiba-tiba menusuk punggung Surya dengan pedang tersebut. Surya mengelak dan menghindari pedang Swinben. Gak mudah kalau ingin melarikan diri. Dengan teriakan marah, Swinben mengayunkan pedang hitam di tangannya dan tiba-tiba mengeluarkan ledakan aura pedang. Surya buru-buru menggunakan pedang petir untuk memblokirnya Tang. Pedang petirnya hancur berkeping-keping dalam sekejap dan Surya juga terguncang oleh kekuatan yang kuat ini. Swinben melintas dan muncul di belakang Surya lagi. Namun, pada saat itu, bayangan Surya terpisah dari tubuhnya dan menyerang Swinben dengan pedangnya. Tang, pedang itu bertabrakan, Swinben terlempar ke belakang beberapa meter. Ketika melihat lagi, Surya telah muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Bayangan sebelumnya juga sudah berubah menjadi bubuk dan menghilang. Pada saat ini, Surya terlihat sedang merapalkan mantra, lalu aura naga dalam radius 10 meter membentuk pusaran spiral dengan Surya. Sebagai pusatnya, Surya membuka teknik lingkaran sihir pelindung tubuh pertama yang dia pelajari dari Alkot. Dalam pusaran spiral ini, bayangan Surya muncul dari waktu ke waktu. Melihat pemandangan ini, Swinben melengkungkan bibirnya dan berkata sambil mencibir lingkaran sihir pelindung tubuh. Sepertinya kamu memang dilindungi oleh klan naga, tapi kekuatan ini adalah terlalu lemah untukku. Sambil berbicara, Swinben melayang ke udara, membentuk segel dengan tangannya dan merapalkan mantra di mulutnya. Pusaran spiral terbentuk di ruang di atas kepalanya dan tak lama kemudian aura hitam perlahan turun dari pusat pusaran, menyelimuti Swinben. Yang Mulia Dewa Penghancur, aku sudah lama nggak merasakan auramu. Kali ini, izinkan aku, Swinben, menyelesaikan tugas ini untukmu. Swinben membuka matanya dan aura hitam menghilang, menjadi tidak terlihat. Detik berikutnya, Swinben melayang turun dari udara dan menatap Surya lebih dari 10 meter, sambil berkata dengan senyuman aneh, di dunia ini nggak ada kultifator yang bisa melawan Yang Mulia Dewa Penghancur. Surya, kematianmu sudah datang. Saat berbicara, Swinben mengangkat pedang hitam di tangan kanannya, lalu aura hitam di ruang sekitarnya terus mengalir ke pedang hitam itu. Kemudian, Swinben menyerang Surya dengan pedangnya dan energi pedang yang kuat dan diselimuti oleh badai itu menyapu. Kemanapun ia pergi, tanah menjadi retak dan ubin menjadi pecah berkeping-keping. Bab 2335 Tidak lama kemudian, energi pedang dan lingkaran sihir pelindung tubuh Surya bertabrakan dan menyebabkan suara keras. 2. Badai menjadi lebih kuat dalam sekejap, seperti mulut hitam besar, terus-menerus menelan lingkaran sihir pelindung tubuh Surya. Namun, Surya tidak panik dan terus memadatkan aura naga. Dengan aura naga yang kuat, badai perlahan melemah. Melihat pemandangan ini, mata Swinben menjadi hitam pekat, lalu dia hendak menikam dengan pedang hitam di tangannya. Pedang hitam menembus badai, Swinben mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam badai, yang juga membuat badai yang semula menyusut makin besar lagi. Melihat ini, Surya langsung merapalkan mantra dan membuka mata kebenaran. Saat melihat ke atas, tentu saja, aura hitam yang menghubungkan langit dan Swinben terus-menerus mengangkut energi dari dimensi lain ke dalam tubuh Swinben. Karena pengalaman membunuh boneka Dewa Darah terakhir kali, kekuatan cahaya di tubuh Surya meledak seketika. Tiba-tiba, perisai pertahanan kekuatan cahaya yang berpusat pada Surya dengan cepat menyebar, Swinben segera dimasukkan ke dalamnya. Meskipun Surya terus mengirimkan energi ke perisai pertahanan, pilar aura hitam di langit tidak terpotong oleh kekuatan cahaya. Pilar aura hitam ini seperti batang pohon tebal, langsung menembus perisai pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan cahaya. Ketika aura hitam bersentuhan dengan perisai pertahanan, retakan secara bertahap muncul di perisai pertahanan. Saat retakan makin membesar, dalam sekejap mata, terdengar suara letusan yang tajam. Perisai pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan cahaya langsung hancur dan berubah menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Swinben melintas dan muncul di belakang Surya, lalu hendak menikamnya dengan pedang. Surya menghindar, Swinben berkata dengan marah, Sialan, aku pasti akan membunuhmu. Surya merapalkan mantra dan membuka lingkaran sihir pelindung tubuh lagi. Karena dia meminjam kekuatan cahaya, ini tidak menghabiskan energi Surya. Swinben ditarik ke dalam lingkaran pelindung tubuh dan menebas Swinben dengan pedangnya dalam sekejap. Swinben mengangkat pedang hitam di tangannya dan menebasnya, bayangan Surya langsung menghilang. Pada saat yang sama, Badai menyerang lagi. Kekuatan badai dan kekuatan lingkaran sihir pelindung. Tubuh Surya saling melawan. Surya dan Swinben saling berhadapan secara langsung. He he, melihat ini, Swinben mencibir seraya berkata, Surya, kamu gak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, aura naga yang meningkat menyapu Surya ke udara. Segera, aura naga terbentuk dan menjadi naga besar. Surya langsung melepaskan semua kekuatan cahaya di tubuhnya dan mengerahkannya ke naga besar itu. Naga besar itu menjelma menjadi naga putih. Surya berada di dalam tubuh naga putih, merapalkan mantra untuk melakukan teknik berjalan naga, kemudian berteriak, teknik berjalan naga level 5, raungan naga tampak. Tiba-tiba, manik emas muncul dari udara tipis di atas kepala Surya. Detik berikutnya, manik emas itu terbang ke bawah dan menyatu dengan tubuh naga putih. Tiba-tiba, naga putih itu berubah menjadi naga emas dan bergegas menuju pilar pilar aura hitam di langit. Roar, naga emas itu meraung, ekornya terayun dan membelah pilar aura hitam menjadi dua bagian. Pilar aura hitam menghilang, Surya berteriak, jangan. Roar, naga emas itu sedang berenang di udara, cakarnya tiba-tiba mencengkeram Surya. Duar, Surya berhancur dalam sekejap dan berubah menjadi aura hitam. Detik berikutnya, naga emas itu menghilang, Surya juga jatuh dari udara. Kemudian, dia duduk bersila, merapalkan mantra dan mengaktifkan lingkaran sihir pelindung tubuh lagi. Pada saat ini, kekuatan pikiran Surya terkuras dan hanya bisa mengandalkan lingkaran sihir pelindung tubuh untuk memulihkan kekuatan pikirannya. Dengan berkah dari lingkaran sihir pelindung tubuh, selama tidak ada yang mengganggunya, Surya dapat bersila dan beristirahat selama satu jam untuk memulihkan 10% kekuatan pikirannya. Dengan 10% kekuatan pikiran ini, Surya dapat kembali ke diseya. Bab 2336, Finn menatapi aura hitam di udara sambil berkata dengan panik, Pak Swinben, sekarang adalah kesempatanmu. Cepat hidup kembali, Finn juga mengetahui bahwa Swinben mengorbankan jiwa dan raganya kepada dewa penghancur. Pada awalnya, Finn juga ingin mengorbankan jiwa dan raganya kepada dewa penghancur. Sayangnya, Finn bukanlah seorang kultifator, jadi dia tidak bisa melakukannya. Namun, Finn melihat aura yang kuat dan perubahan magis pada tubuh Swinben setelah melakukan pengorbanan. Swinben sudah menjadi pria tua berusia 80-an, tetapi setelah berkorban kepada dewa iblis, Swinben mengubah penampilannya dan mengubah dirinya menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Menjadi lebih muda adalah impian banyak orang dan Swinben telah berhasil mencapainya. Oleh karena itu, di mata Finn, Swinben adalah eksistensi yang paling dekat dengan dewa. Dengan perlindungan dewa penghancur, Swinben tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, Finn berharap aura hitam di udara akan mengembun kembali dan Swinben akan dibangkitkan kembali. Namun kali ini, aura hitam tidak mengembun lagi dan Swinben tidak dapat dibangkitkan. Melihat aura hitam berangsur-angsur menghilang, Finn menunjukkan ekspresi kecewa di matanya. Surya hampir saja terbunuh. Sekarang, Surya telah menghabiskan kekuatan pikirannya untuk membunuh Swinben. Saat ini, Finn dapat merasakan dengan jelas bahwa aura yang terpancar di tubuh Surya menjadi sangat lemah. Tidak diragukan lagi sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Surya. Saat ini, kepala pelayan Blake berkata, Pak Finn, apa yang harus kita lakukan sekarang? Finn menatap Blake, meletakkan tangannya di bahu Blake seraya menjawab, Blake, bagaimana biasanya aku memperlakukanmu? Blake tertegun sejenak, lalu membalas, Pak Finn, kamu sangat baik padaku. Tiba-tiba, mata Finn menjadi tegas, dia menunjuk ke arah Surya dan mengutuk, kalau begitu, sekarang kamu bunuh Surya untukku. Selama kamu bisa membunuh Surya, aku akan memberimu 200 miliar. Oh, enggak, 400 miliar, 400 miliar sudah cukup bagimu untuk menjalani kehidupan yang kaya selama sisa hidupmu. Blake, ini adalah kesempatan bagus. Tapi, Blake menoleh seraya melirik Surya dan merasa sangat takut. Faktanya, Blake mengetahui kekuatan Surya dengan sangat baik. Blake hanyalah orang biasa, bahkan tidak sebaik seorang kultifator di alam energi sejati. Jika demikian, untuk membunuh seorang kultifator yang kuat, hal ini hampir mustahil. Enggak ada tapi. Srak, Finn mencabut pedangnya, menatap Blake dengan dingin sembari berkata, sekarang, aku memberimu dua pilihan. Pertama, kamu bunuh Surya. Kedua, aku bunuh kamu dulu, lalu bunuh Surya. Pada saat ini, Finn telah jatuh ke dalam kegilaan. Finn, dengan sorot mata merah darah, mendekati Blake selangkah demi selangkah, sedangkan Blake hanya bisa terus mundur. Pada akhirnya, Blake berkata dengan wajah muram dan tidak berdaya, Pak Finn, biasanya kamu selalu menjagaku dengan baik. Kali ini, aku bersedia melakukan sesuatu untukmu. Setelah berkata demikian, Blake mengambil pedang dari Finn dan berbalik ke arah Surya. Finn melihat ke belakang Blake, lalu sudut mulutnya melengkung. Faktanya, tidak peduli apakah Blake bisa membunuh Surya atau tidak, Finn tidak akan memenuhi janjinya. Karena Finn tahu bahwa Blake tidak mau membantunya, tidak mungkin orang seperti itu benar-benar setia padanya. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan memanfaatkannya terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Finn berkata, ya, kerja bagus. Blake, bunuh dia. Saat dia berbicara, Finn meletakkan tangannya di belakang punggung Blake, mengeluarkan pistol berperedam dari pinggangnya, menarik pistolnya dan mengarahkannya ke Blake. Finn, kamu sangat tercelah. Saat ini, suara Jasper datang dari sudut dinding halaman. Finn berbalik dan melihat robot sepanjang 3 meter yang berjalan dengan cepat. Bab 2337, Jasper, apa itu kamu? Ya, ini aku. Saat Finn dan Jasper saling menatap, Blake tiba-tiba berbalik dan melihat pistol di tangan Finn yang sedang diarahkan ke arahnya. Pak Finn, kamu. Blake tiba-tiba menjadi sangat gugup. Dia berpikir meskipun sudah mencoba yang terbaik dan walaupun tidak bisa membunuh Surya, Finn akan menyelamatkan nyawanya dan memberinya hadiah yang cukup bagus. Namun sekarang, ketika Blake melihat kejadian di depannya, dia tiba-tiba merasa sangat marah. Dia tahu pikiran Finn yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa banyak yang dia lakukan untuk Finn, di mata Finn, dirinya hanyalah pion. Finn menggunakan Blake ketika dia membutuhkannya. Sekarang Finn tidak lagi membutuhkannya jadi Finn ingin membunuhnya. Hati Finn sangat kejam, apa gunanya bekerja untuknya. Memikirkan hal ini, Blake membuang pedang di tangannya, berbalik dan pergi. Dor, Dor, Dor. Finn melepaskan tiga tembakan langsung ke punggung Blake, membunuh Blake di tempat. Kamu datang di waktu yang salah, Jasper. Kam hampir merusak kehormatanku. Huh. Pada saat ini, robot itu mengulurkan tangan. Jasper mencibir seraya menyahut, Pak Finn, apa kamu nggak tahu apa-apa tentang skandalmu? Hal-hal manakah yang menurutmu bisa disembunyikan? Dengan sempurna dan nggak kotor. Mendengar ini, mata Finn berkedut hebat, lalu dia mengutuk, hal sudah memberitahu mu semuanya. Ya, ya, tapi kamu nggak perlu bersedih, karena Hal sudah mati, jadi dia nggak akan melanggar perjanjianmu. Aku akan menggantikan hal dan terus menerima dana tahunan sebanyak 6 miliar darimu, Pak Finn. Jangan pernah berharap, sorot cahaya dingin terpancar dari mata Finn. Meskipun di mata orang luar, Finn dan Hal tidak memiliki hubungan, nyatanya Finn dan Hal sudah saling kenal sejak lama. Hal telah melakukan banyak hal untuk Finn dan menyimpan banyak rahasia. Sebagai imbalannya, Finn harus mengirimkan dana sebanyak 6 miliar ke dalam kartu Bank Hal setiap tahun sebagai kompensasi. Faktanya, Jasper awalnya tidak mengetahui hal ini. Ini semua berkat hal yang membuat bukti asli menjadi dokumen elektronik dan menyimpannya di otak robot. Sekarang, Jasper memiliki robot setan, yang berarti dia memiliki rahasia hal dan senjata super ampuh pada saat yang bersamaan. Jasper mengendalikan robot itu dan mengangkat bahunya, membuat sikap acuh tak acuh seraya berkata, kamu pasti setuju. Saat itu, kamu mengambil wanita tercintaku. Sekarang, aku kembali dan aku akan memotong kakimu. Kamu harus duduk di kursi roda selama sisa hidupmu dan hidup dalam kesakitan. Finn tiba-tiba menjadi marah, melotot dan balas mengutuk, Jasper, cuma karena seorang wanita, apa kamu jadi seperti ini? Baiklah, aku bisa setuju denganmu dan aku akan memberimu 6 miliar setiap tahun di masa depan. Tapi sekarang, kamu harus membantuku membunuh Surya dulu. Jasper menemok dan menatap Surya yang sedang duduk bersila di tanah mengatur napasnya. Dia terdiam sejenak dan berkata, nggak masalah. Meskipun tidak ada dendam antara Jasper dan Surya, bagaimanapun juga, beberapa temannya dibunuh oleh Surya. Robot itu mengangkat lengan kanannya dan mengarahkan senapan mesinnya ke Surya. Kemudian, Dor, Dor, Dor dia menembakkan rentetan peluru secara terus-menerus. Saat peluru terbang dalam jangkauan lingkaran sihir pelindung tubuh, semuanya tiba-tiba terkena serangan kuat aura naga yang menyeruak dan langsung menyebar di atas tanah. Bab 2338 Setelah melihat kejadian ini, Finn mengutuk, apa? Si berengsek ini justru membuat lingkaran sihir di sini. Jasper terlihat sangat tenang, lalu berkata dengan nada lembut, kultifator memang berbeda dari orang biasa, tapi di hadapan robot setan, sekuat apapun seorang kultifator, mereka hanya akan membutuhkan lebih banyak uang. Pada saat ini, lengan robot mengubah laras menjadi peluncur roket dan mengarahkannya ke Surya. Duar, roket itu ditembakkan. Segera, sebuah roket ditembakkan ke arah Surya, lalu aura naga membentuk penghalang dalam sekejap. Duar, roket itu membombardir penghalang dan segera meledak. Gelombang kejut roket energi yang besar menyebar dan melemahkan aura naga yang semula mengelilingi Surya sebanyak 3%. Sepertinya lingkaran sihir itu cuma begitu saja. Jasper mengumpat dengan nada dingin dan menembakkan dua roket satu per satu. Duar, duar, dua roket membombardir lingkaran sihir. Setelah ledakan, kekuatan lingkaran sihir berkurang drastis. Sekarang kekuatan yang tersisa untuk mendukungnya hanya kurang dari 10%. Faktanya, kekuatan energi lingkaran sihir pelindung tubuh berkaitan erat dengan kekuatan pikiran kultifator. Jika kekuatan pikiran kultifator kuat, maka lingkaran sihir pelindung tubuh akan sangat kuat. Namun, sekarang, penggunaan teknik berjalan naga oleh Surya telah menguras kekuatan di tubuhnya dan pikirannya berada di ambang relaksasi. Dalam keadaan seperti itu, energi lingkaran sihir pelindung tubuh berkurang menjadi kurang dari 10%, sehingga hampir mencapai ambang kehancuran di bawah bombardir 3 roket Jasper. Jika Surya memulihkan kekuatan pikirannya sepenuhnya sekarang, jangankan satu robot setan, bahkan 100 robot setan tidak akan mampu memutus lingkaran sihir pelindung tubuh Surya. Pada saat ini, Finn melihat lingkaran pelindung tubuh Surya akan putus, lalu dia berkata dengan penuh semangat, cepat, lakukan cepat, bunuh dia. Jasper tiba-tiba menurunkan tangan kanannya yang terangkat, menoleh ke arah Finn sambil menyahut, Finn, kamu yang ingin membunuh Surya, tapi kamu harus tahu kalau masalah ini nggak ada hubungannya denganku. Sekarang, aku sedang membantumu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku bisa membantumu membunuh Surya, tapi untuk ini, kamu harus membayarku dengan hadiah yang sesuai. Oke, selama kamu membunuh Surya, aku akan memberimu uang berapapun yang kamu inginkan. 400 miliar. Selain itu, sebelumnya, kamu memberi hal 6 miliar sebagai hadiah setiap tahun. Mulai sekarang, kamu akan memberiku 20 miliar sebagai hadiah setiap tahun. Ini syaratku. Kalau kamu setuju, aku bisa membunuh Surya untukmu. Tapi kalau kamu nggak setuju, maka aku nggak akan peduli lagi dengan masalah ini. Apa kamu-apa kamu mengancamku? Sahut Finn dengan ekspresi marah. Meskipun dia memiliki aset triliunan, 400 miliar tidak seberapa baginya. Namun, Finn telah menikmati kondisi yang sangat baik. Semua orang menghormati Finn dan hal ini sangat menguntungkannya. Sekarang, Jasper benar-benar mengancamnya. Sikap Jasper memberikan pengalaman yang sangat tidak nyaman bagi Finn. Oleh karena itu, Finn merasa benci pada Jasper di dalam hatinya. Meskipun Finn juga tahu, dia telah membuat marah Surya dan akhirnya menyebabkan hal seperti itu. Namun, Finn tidak menyangka bahwa Jasper adalah orang yang bisa diajak bicara. Jasper berkata dengan nada dingin, kalau aku nggak membunuhmu, Surya yang akan membunuhmu. Bukankah semua ini karena kecemburuanmu? Mungkinkah sampai saat ini kamu masih menolak untuk menahan diri? Mendengar ini, Finn tertegun sejenak, lalu kembali tenang dan menjawab, oke, aku setuju, lakukan saja. Nomor rekeningku sudah dikirimkan padamu. Kamu bisa segera mentransfer uang 400 miliarnya padaku. Saat aku menerima uangnya, aku akan melakukannya untukmu, Bos Finn. Bab 2339, Finn menatap Jasper lekat-lekat. Meskipun merasa sangat enggan, dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, Finn yang meminta bantuan. Dia menggertakkan gigi dan langsung mentransfer 400 miliar ke rekening bank Jasper. Di antara robot setan, ketika Jasper melihat pemberitahuan pesan teks muncul di layar tampilan, sudut mulutnya melengkung, kemudian dia berkata, Terima kasih, Bos Finn. Jangan khawatir, aku akan membunuh surya untukmu sekarang juga. Setelah berkata demikian, Jasper mengangkat peluncur roket dan mengarahkannya ke surya lagi, lalu kemudian suara ledakan datang. Namun, pada saat ini, bayangan hitam melintas, kemudian hanya terdengar suara keras dari cangkang yang meledak. Asap dan debu dari ledakan menyebar, Jasper melihat. Naga biru berdiri di luar lingkaran sihir. Dia baru saja menangkap roket. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata naga biru, lalu dia berkata dengan nada dingin, Selama aku di sini, siapapun jangan pernah berpikir untuk menyentuh surya. Mendengar ini, Finn sangat marah dan segera mengutuk, Naga biru, kamu terlalu lancang. Apa kamu tahu siapa tuanmu? Beraninya kanmu melawanku sekarang. Naga biru menyahut dengan nada dingin, aku nggak punya tuan, cuma punya pemberi pekerjaan. Finn, jangan lupa, kamu cuma orang yang memberi pekerjaan padaku, bukan tuanku. Aku nggak punya tuan, kalau kamu berani berbicara lancang lagi, aku akan membunuhmu. Selama ini, naga biru harus menderita penghinaan dari Finn untuk mendapatkan komisi. Namun, hari ini, naga biru telah memutuskan bahwa surya memang seorang pria sejati. Surya bisa saja membunuh naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam. Namun, dia melakukannya tidak melakukannya. Naga biru adalah orang yang tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Karena surya sudah baik padanya, naga biru akan membantunya sekali, selama dia bisa melewati kesulitan ini, maka dendam antara kedua orang itu akan terselesaikan. Kamu, Finn takut dengan aura naga biru, lalu dia mundur dua langkah. Kali ini, Jasper mengangkat peluncur roket lagi, mengarahkan ke naga biru seraya mengutuk, dia takut padamu, tapi aku nggak takut padamu. Kalau kamu mencoba menghentikanku, aku akan membuatmu mati. Dor, Dor, Dor. Jasper menembakkan tiga roket secara berurutan. Naga biru merapalkan mantra dan aura kuat. Mengembun menjadi bola besar. Ketiga roket itu tertarik oleh bola tersebut dan pada akhirnya mengelilingi satu sama lain dan terus berputar di dalam bola. Detik berikutnya, naga biru mendorong bola ke udara, Duar. Setelah suara ledakan keras, tiga roket meledak, aura naga menghilang dan pecahan roket berserakan di tanah. Berengsek, karena kamu sangat ingin membantunya, maka mati saja bersamanya. Jasper mengendalikan robot setan, mengarahkan senapan mesin ke naga biru dan menembak terus-menerus. Pada saat yang sama, lengannya yang lain diubah menjadi meriam laser dan diarahkan ke surya lagi. Naga biru, kami di sini untuk membantumu. Burung merah, kura-kura hitam dan harimau putih tiba pada waktu yang sama. Ketiganya bekerja sama untuk membuat dinding transparan yang menghalangi meriam laser Jasper. Sial, apa kalian berempat nggak menginginkan komisi kalian? Naga biru, jangan lupa, putrimu yang berusia tujuh tahun masih menunggu komisimu untuk berobat. Cahaya dingin melintas di mata naga biru, lalu dia menyahut dengan nada dingin, uang masih bisa dicari kalau nggak punya, tapi kalau nggak punya moral, maka kamu akan menjadi mayat hidup. Bahkan putriku berharap ayahnya bisa menjadi seorang pahlawan dan pria yang baik. Kamu, Jasper mencibir, lalu berkata, baiklah, Pak Finn, kamu nggak bisa berkomunikasi dengan orang yang keras kepala. Serahkan padaku, beri aku satu menit dan aku akan membuat mereka semua mati di depanmu. Detik berikutnya, Jasper melompat, mengendalikan robot setan dan meninju dada naga biru. Naga biru buru-buru menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Bro, lengannya dipukul oleh robot setan. Naga biru terbang mundur dan melayang di udara tepat di atas kepala surya. Bab 2340. Tidak lama kemudian, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam bergegas maju. Mereka bertiga bertarung dengan Jasper, tetapi Jasper sepertinya tidak memperhatikan mereka bertiga, justru menengwok ke arah naga biru. Ketika naga biru bergegas maju lagi, Jasper langsung meninju. Kali ini, cahaya listrik ungu muncul di tangan dan lengan Jasper. Saat tinju itu mengenai naga biru, cahaya listrik ungu melewati tubuh Jasper. Ah! Naga biru mengangkat kepalanya seraya berteriak. Naga biru, naga biru, melihat naga biru terluka, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam semuanya menunjukkan ekspresi kaget dan kesal. Kemudian, mereka bertiga terus menyerang robot setan. Namun, saat mereka menyerang robot setan, arus listrik yang kuat terpancar dan langsung membombardir mereka bertiga. Srash, srash, arus kuat listrik secara langsung mengunci keempat orang itu bersama-sama. Keempat orang itu terkunci oleh arus listrik, menggertakkan gigi dengan ekspresi kebencian di wajah mereka. Pada saat ini, di dalam robot setan, Jasper melihat tegangan seribu volt di layar tampilan dan sudut mulutnya melengkung. Dalam pandangan Jasper, arus listrik adalah kekuatan yang paling kuat di dunia, bahkan kultifator terkuat pun takut terhadap arus listrik. Oleh karena itu, selama robot setan melepaskan arus listrik, ia dapat dengan mudah membunuh keempat kultifator tersebut. Bagaimanapun, tubuh orang biasa hanya dapat menoleransi tegangan 36 volt. Selama tegangan melebihi 36 volt, seseorang dapat tersengat listrik. Sekarang, Jasper langsung meningkatkan tegangan menjadi 1000 volt. Di bawah tegangan berintensitas tinggi, keempat orang ini seharusnya tidak mampu menahannya selama 10 detik. Namun, yang tidak disangka Jasper adalah naga biru harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam tidak hanya bertahan selama 10 detik, tetapi bahkan bertahan selama 1 menit. Bagaimana, bagaimana mungkin, Jasper tampak kaget. Dia tidak percaya mereka berempat bisa bertahan selama 1 menit. Kemudian, Jasper meningkatkan voltase dari 1000 volt menjadi 2000 volt. Meskipun demikian, naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam belum mati tersengat listrik. Saat ini, kura-kura hitam tiba-tiba berkata, Sudahlah, naga biru. Kalau kamu terus bertingkah seperti ini, bukankah sedikit membosankan? Hehe, saat ini, sudut mulut naga biru tiba-tiba melengkung dan dia menjawab, Baiklah. Sebenarnya, tubuhku hampir pulih. Baru saja, kamu menindas kami, sekarang giliran kami yang menindasmu. Naga biru mengepalkan tangan kanannya, lalu kekuatan guntur dan kilat mengembun di tinjunya. Kemudian, dia tiba-tiba memukul dada robot setan dengan tinjunya. Baaf, sebuah kekuatan besar datang dan meledakkan robot setan itu lebih dari 10 meter jauhnya, sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Bagaimana mungkin, Jasper mengendalikan robot setan untuk berdiri dari tanah. Tidak lama kemudian, dia menyalakan senapan mesin, peluncur roket dan meriam laser untuk membunuh keempat orang tersebut. Namun, di bawah bombardir terus-menerus, mereka berempat bersembunyi tanpa cedera di balik perisai pelindung yang dibentuk oleh kekuatan petir yang dipadatkan oleh naga biru. Kemudian, Jasper mengendalikan robot setan untuk meningkatkan kecepatan, melewati mereka berempat dan melancarkan serangan ke surya dengan paksa. Melihat ini, naga biru, harimau putih, burung merah dan kura-kura hitam membentuk lingkaran sihir tepat di sekitar surya. Dalam lingkup lingkaran sihir, tidak peduli dari sudut mana Jasper menyerang, pada akhirnya akan dihadang. Ketika pertarungan kedua belah pihak berlangsung selama 50 menit, Finn melirik arloginya, lalu berbalik pergi. Saat memasuki halaman dalam vila, terdapat helikopter yang diparkir. Finn langsung menaiki helikopter dan mengemudikannya untuk melarikan diri dari vila. Ketika pertempuran berlangsung selama 55 menit, terdengar suara gemuruh di langit. Jasper mendongak dan melihat Finn pergi dengan helikopter. Jasper awalnya bekerja untuk Finn, tetapi sekarang setelah Finn pergi, dia pun tidak perlu tetap tinggal di sini lagi. Bersambung kebab 2341. Terima kasih.